Di kota kerajaan, sosok Lu'an dengan cepat maju melewati ganggang. Meskipun Lu'an telah cukup memperlambat kecepatannya, dia hanya membutuhkan dua tarikan napas waktu untuk mencapai istana kerajaan. Sesampainya di sini, Lu'an mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, bahkan bersiap untuk membuka alam dewa iblis kapan saja untuk menghadapi kemungkinan krisis apapun. Karena dia telah berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan kembali hidup-hidup, dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Ada alasan penting lainnya mengapa Lu'an berani datang ke sini. Di luar istana kerajaan, hanya ada aura binatang mistik tingkat tujuh. Menurut Akal Sehat, seharusnya ada binatang mistik tingkat delapan di dalam istana kerajaan, bukan binatang mistik tingkat sembilan. Kalau tidak, akan ada binatang mistik tingkat delapan di luar istana kerajaan. Dengan kekuatan Lu'an saat ini, sangat sulit bagi binatang mistik tingkat delapan untuk mendeteksi keberadaannya. Lu'an langsung menyelinap ke istana kerajaan. Persepsinya sedikit menyebar, tapi matanya menyipit. Ada orang. Masih ada orang yang hidup. Lu'an dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang ini pastilah manusia. Aura yang mereka pancarkan adalah aura orang hidup, bukan orang mati. Dan dari sikap mereka, mereka pastilah manusia. Semua pelayan dan pelayan di istana kerajaan masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Lu'an menyipit. Ada begitu banyak binatang mistik yang menimbulkan kekacauan di luar kota kerajaan, dan ada juga banyak binatang mistik di dalam dan di luar istana kerajaan. Bagaimana mungkin mereka tidak menyerang manusia di istana kerajaan? Sekarang dia berada di dalam istana kerajaan, Lu'an berpikir sejenak dan merasa bahwa dia harus lebih berhati-hati, bahkan jika kemungkinan adanya binatang mistik pangkat sembilan sangat rendah. Dia mengambil satu langkah ke depan, tetapi seolah-olah dia telah berjalan melewati pintu yang tak terlihat, dia menghilang ke udara. Benar, Lu'an telah memasuki ruang lapisan kedua yang diciptakan sendiri. Di ruang lapisan kedua, Lu'an masih bisa menggunakan persepsi spasialnya untuk memahami situasi di dunia nyata. Meski jangkauannya tidak terlalu luas, itu cukup untuk istana kerajaan. Selain itu, keuntungan terbesar dari persepsi spasial adalah sangat sulit untuk dideteksi. Tidak seperti persepsi normal, yang membutuhkan sejumlah besar divine sense dan kekuatan untuk dilepaskan, hanya sedikit divine sense dan space force yang cukup. Persepsi Lu'an benar, Orang-orang di istana kerajaan memang masih hidup. Selain pelayan dan pramugari, para koki dan musisi masih hidup. Saat ini, para musisi sedang tampil di panggung tinggi di luar istana. Empat orang, sedang duduk di banyak kursi di pintu masuk istana. Empat orang, dengan bentuk aneh yang jelas berbeda dari manusia normal. Benar sekali, mereka bukanlah manusia sungguhan, melainkan ilusi. Apalagi dari kemunculan keempat orang tersebut, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah makhluk mistik darat, melainkan makhluk mistik laut. Keempat binatang mistik berpura-pura menjadi manusia saat mereka duduk di kursi, mengagumi manusia asli yang bernyanyi dan menari untuk mereka. Ini sebenarnya adalah fenomena umum yang terjadi setelah binatang mistik menaklukkan benua tersebut. Hal ini terutama berlaku untuk monster laut dalam. Mereka tidak akan merasa nyaman memasuki benua itu. Mereka semakin penasaran dengan segala hal tentang dunia manusia. Oleh karena itu, monster laut dalam lah yang melakukan sebagian besar hal ini. Mereka mencoba membaca buku dan puisi kuno, mempelajari alat musik manusia, dan bermain-main dengan penemuan manusia. Meskipun kecerdasan binatang mistik peringkat 6 sudah sama dengan manusia biasa, masalahnya adalah jumlah binatang mistik peringkat 6 ke atas terlalu kecil. Dengan jumlah manusia yang begitu besar, peradaban yang diciptakan jauh dari apa yang bisa dibandingkan atau bahkan dibayangkan oleh para binatang mistik ini. Peradaban manusia benar-benar terlalu menggoda bagi para binatang mistik. Mereka sangat terobsesi dengan hal itu. Mereka bahkan meminta banyak pejabat sipil untuk mengajari mereka cara membaca. Meski sebagian dari mereka melek huruf, namun melek huruf bukan berarti bisa memahami buku-buku kuno. Ini memberi para binatang mistik yang bosan ini banyak hal untuk dilakukan. Hal ini juga memungkinkan banyak manusia untuk bertahan hidup. Tentu saja, itu hanya dalam keadaan tertawan. Binatang mistik ini sudah berada di sini selama sebulan. Mereka menduduki istana dan bahkan mengusir binatang mistik lainnya. Para wanita yang tampil di panggung tinggi berubah dari awalnya sangat pemalu menjadi sangat kaku. Mereka tidak memikirkan apapun dan tampil seperti boneka. Bahkan raja dan menterinya pun tewas. Setidaknya mereka masih hidup. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Di ruang kedua, Luan merasakan pemandangan ini dan mengerutkan kening. Sekarang dia sangat yakin bahwa tidak ada binatang mistik peringkat sembilan di sini, tetapi dia sedang memikirkan apakah akan membunuh binatang mistik ini atau tidak. Karena jika dia membunuh mereka, para pelayan dan pelayan ini mungkin tidak akan bisa bertahan. Mereka mungkin tinggal lebih lama di sini. Namun, setelah memikirkannya beberapa saat, Luan masih bergerak. Suara mendesing. Sosok Luan muncul begitu saja dan langsung muncul di belakang empat binatang mistik. Empat binatang mistik secara alami merasakannya, tetapi mereka benar-benar tercengang. Mereka mendengarkan lagu dan membaca buku pada saat yang bersamaan dan tidak bereaksi sama sekali. Pikiran mereka masih terbenam dalam peradaban manusia. Lalu, api langsung mengalir ke kepala ketiga binatang mistik seperti bilah tajam. Segera, dengan ledakan, kepala ketiga binatang mistik itu meledak. Nyala api dengan cepat menelan ketiga binatang mistik. Tiga binatang mistik peringkat delapan mati di tempat. Luan tidak membunuh mereka semua. Dia membiarkan satu orang hidup. Tapi dia tetap bergerak. Tangan kirinya mengeluarkan api dan tangan kanannya mengeluarkan es. Dalam sekejap, dia menggunakan deep ice untuk membekukan binatang mistik ini. Bahkan binatang mistik peringkat delapan tidak bisa melepaskan diri dari deep ice miliknya. Ditambah dengan pengaruh udara dingin, binatang mistik ini tidak dapat menahannya sama sekali. Perubahan mendadak ini membuat takut semua wanita di platform tinggi sehingga mereka menjadi pucat dan menjerit. Mereka buru-buru berkumpul dan berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Alasan mengapa Luan membunuh binatang mistik ini sederhana saja. Binatang mistik ini pada akhirnya akan bosan dengan hal-hal baru. Setelah bosan, orang-orang ini tetap harus mati. Luan langsung menggunakan energinya untuk menutupi seluruh istana sehingga orang-orang di luar tidak dapat merasakan situasi di dalam. Pada saat yang sama, ia menggunakan energinya untuk mengumpulkan semua yang selamat. Ada sekitar delapan puluh orang, jumlah yang tidak sedikit. Luan membuka formasi teleportasi dan berkata kepada orang-orang ini, Saya adalah manusia, bukan binatang mistik. Aku telah menemukan tempat bagimu untuk bersembunyi. Anda harus bersembunyi dengan baik. Jangan biarkan siapapun menemukan Anda. Mendengarnya, mata orang-orang ini berbinar. Mereka berlutut untuk berterima kasih kepada Luan dan bergegas memasuki formasi teleportasi. Luan memang telah menggali lubang besar di gunung itu. Setelah meninggalkan peralatan dan benih, Orang-orang ini dapat bertahan hidup meskipun mereka tidak meninggalkan gunung. Setelah mengirim mereka pergi, Luan membuka formasi teleportasi dan pergi bersama binatang mistik yang membeku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, gurun tak berujung. Formasi teleportasi terbuka, dan Luan keluar darinya. Tentu saja, dia membawa sebongka es besar. Itu benar, dia telah kembali ke tempat asalnya. Yang perlu dia lakukan sederhana saja. Dia perlu menginterogasi binatang mistik ini. Binatang mistik ini pasti tahu lebih banyak darinya, terutama tentang gurun tak berujung. Ketika dia membuka deep ice, dia melihat tubuh binatang mistik telah berubah menjadi ungu. Energi dingin yang mengerikan telah meresap ke dalam tubuhnya, membekukan banyak darah dan ki. Bahkan organ dalamnya pun membeku. Nyawanya dalam bahaya. Jika Luan datang lebih lambat, dia akan mati. Setelah esnya menghilang, binatang mistik tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Seluruh tubuhnya kaku, tergeletak tak bergerak di tanah. Bahkan matanya tampak membeku. Melihat binatang mistik yang menghembuskan energi dingin, Luan mengangkat tangannya. Segera, sebagian energi dingin menyembur keluar dari tubuh binatang mistik. Seketika, binatang mistik menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia akan mati. Akhirnya hidup kembali. Namun, ia tetap tidak bisa bergerak. Ia hanya mendapatkan sedikit kesadarannya kembali. Akhirnya, ia bisa menggerakkan matanya untuk melihat ke arah Luan. Apapun yang aku minta, kamu akan menjawab. Luan berdiri, menatap binatang mistik itu. Dia dengan tenang berkata, Kalau tidak, aku akan membuatmu menjadi hidangan. Petik 2.2 Jika dikatakan bahwa binatang mistik laut dalam ini tidak memiliki konsep hidangan, namun di bulan ini, mereka dengan jelas memahami arti hidangan. Jika dijadikan hidangan, itu lebih buruk dari kematian. Pertanyaan pertama, Luan berkata, Apakah ada binatang mistik peringkat sembilan di sekitar gurun tak berujung? Binatang mistik itu menatap Luan dengan mata terbuka lebar, mencoba menggerakkan mulutnya. Akhirnya, perlahan ia berkata, Tidak, ada. Luan sedikit mengernyit. Memang benar, meskipun ada banyak negara dan penduduk di sekitar gurun tak berujung, namun kenyataannya, tidak ada sumber daya yang luar biasa. Binatang mistik peringkat sembilan seharusnya tidak tertarik dengan tempat ini. Pertanyaan kedua, Luan berkata lagi, Apakah ada ras yang kuat di sekitar sini? Binatang mistik menarik nafas dalam-dalam, sebelum melanjutkan berbicara. Ada, petik dua. Mata Luan sedikit bergetar, bertanya, ras apa? Perlombaan singa api. Binatang mistik berkata dengan tegas, dan Perlombaan api matahari. Petik dua. 2.508. Balapan singa menyala. Luan segera mengerutkan kening. Dia tidak mengira akan ada Flaming Lion Race di sini. Luan benar-benar tidak menyangka ini. Perlombaan singa api adalah perlombaan sosial dan setiap orang harus bersatu. Mungkinkah Flaming Lion Race telah mendirikan markas mereka di sekitar gurun tak terbatas? Tidak. Mata Luan menjadi dingin dan dia langsung bertanya, Bukankah kamu bilang tidak ada binatang mistik kelas 9 di sini? Tidak ada. Tapi ada binatang mistik kelas 8 dari ras singa menyala. Yang memimpin kita binatang mistik. Kata binatang mistik dengan lemah. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Flaming Lion Race bukan lagi partner, melainkan musuh. Flaming Lion Race adalah pemimpin pasukan aliansi yang menyerang benua itu. Jika dia bisa menangkap Flaming Lion, dia mungkin bisa mengajukan banyak pertanyaan. Bagaimana dengan perlombaan api matahari? Luan bertanya, Ras apa itu? Luan tertegun dan melihat binatang mistik di tanah dengan kaget. Dia melihat mata binatang mistik itu menjadi benar-benar kosong dan auranya menurun dengan cepat. Tidak ada cara untuk menghentikannya dan segera hilang sama sekali. Mati. Luan tidak mengira binatang mistik itu akan mati begitu cepat. Luan tidak merasa kasihan di hatinya. Dia hanya kesal karena dia tidak mengamati binatang mistik dengan cermat dan tidak menanyakan ras apa yang dimaksud dengan ras api matahari. Jika binatang mistik bisa mengetahui ras apa itu, itu pasti bukan ras biasa. Namun, setelah mengetahui bahwa tidak ada binatang mistik kelas sembilan di sekitar gurun tak terbatas, Luan sedikit santai dan dia bisa bertindak lebih berani. Luan membuka susunan teleportasi dan kembali ke istana. Dia membersihkan semua binatang mistik di luar istana dan tidak membiarkan satu pun hidup. Harus dikatakan bahwa Luan belum pernah melihat sebagian besar binatang mistik ini sebelumnya dan tidak tahu ras mereka. Dia juga tidak tahu apakah ada Sun Flame Rache. Luan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tujuan utamanya sekarang adalah menemukan Flaming Lion Rache. Setelah dua jam berikutnya, Luan menemukan beberapa binatang mistik kelas delapan berkumpul bersama. Kali ini, dia memastikan bahwa binatang mistik ini tidak akan mati tiba-tiba dan mengajak mereka bersama. Sayangnya, binatang aneh ini hanya mengetahui keberadaan klan Singa Api, bukan klan Api Matahari. Ini mengejutkan Luan. Bahkan jika dia tidak tahu di mana klan Api Matahari berada, dia seharusnya sudah mendengar tentang klan yang begitu kuat. Bagaimanapun, mereka semua adalah binatang mistik tahap delapan. Namun, binatang mistik ini tidak mengetahui tentang klan Sun Yan, namun mereka telah memberi Luan lokasi markas besar mereka di Gurun Segudang. Ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Tidak hanya itu, Luan juga menemukan bahwa di sekitar gurun tak terbatas semuanya adalah binatang ajaib yang tersebar. Tidak ada ras kuat yang ditempatkan di sini, jadi mereka membutuhkan markas besar binatang ajaib. Setelah mendapatkan semua informasi yang diinginkannya, Luan tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh mereka semua. Namun, Luan tidak berani pergi langsung ke markas binatang menakjubkan. Meskipun binatang menakjubkan ini mengatakan bahwa tidak ada binatang menakjubkan kelas sembilan, Luan masih memiliki keraguan. Jika ada, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak mungkin berharap Fuyu menyelamatkannya. Keberuntungannya sangat bagus di masa lalu, tapi Luan tidak akan pernah menganggap keberuntungan sebagai kekuatannya. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk terbang ke arah markas besar binatang menakjubkan. Dia akan membuat keputusan setelah mengamati sepanjang jalan. Begitu saja, Luan berpindah-pindah di sekitar perbatasan gurun segudang selama tujuh hari penuh. Dalam tujuh hari ini, Luan telah melewati lebih dari sepuluh negara, namun jumlah orang yang dia selamatkan tidak melebihi seribu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa buruknya situasi umat manusia. Situasinya mungkin bahkan lebih buruk dari perkiraan sekte tersebut. Kemarin, Luan kembali ke Ice Fire Union untuk bertemu dengan keluarganya. Ketika ketujuh istrinya melihat Luan telah kembali, mereka semua menghela nafas lega. Namun, Luan tidak tinggal terlalu lama di rumah. Dia hanya tinggal kurang dari dua jam sebelum berangkat lagi. Dan hari ini, Luan telah tiba di negara di mana markas besar binatang menakjubkan berada. Dalam perjalanan, Luan telah menangkap banyak binatang ajaib tingkat 8 untuk diinterogasi. Lokasi markas semuanya menunjuk ke titik ini. Tidak ada kesalahan. Kantor pusatnya berada di ibu kota negara ini. Begitu Luan memasuki perbatasan negara ini dan terbang ke depan, dia sudah tegang dan sangat berhati-hati. Luan meningkatkan ketinggian terbangnya dan terbang ke ketinggian 80 ribu kaki. Faktanya, ketinggian seperti ini sudah mempunyai dampak nyata pada guru surgawi tingkat 8. Bahkan akan menimbulkan banyak tekanan pada kekuatan seseorang. Namun, tanpa diduga, Luan tidak memberikan pengaruh yang besar saat dia mencapai ketinggian seperti itu. Sebaliknya, dia sedikit merasakan kelegaan dan tubuhnya menjadi lebih nyaman. Hal ini membuat Luan merasa sangat aneh. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Kali ini, setelah pertimbangan serius, mungkinkah karena kekuatan ruang, Luan agak bingung. Dia tidak akan melepaskan perasaan aneh apapun. Entah itu di langit atau di lautan, perasaan Luan tidak sama dengan perasaan orang lain. Hal ini membuat Luan merasa sangat bingung. Mengapa dia merasa bahwa dia memiliki banyak kekuatan dan rahasia yang tidak diketahui dalam dirinya, tetapi dia tetap tidak tahu apa-apa. Setelah memasuki negara ini, Luan tidak terburu-buru mengambil tindakan lagi. Sebaliknya, dia terus terbang di ketinggian. Pada ketinggian 80 ribu kaki, bahkan binatang menakjubkan di tanah akan kesulitan merasakannya. Selain itu, tubuh manusia sangat kecil, sehingga lebih sulit untuk merasakannya. Namun, saat Luan sedang memikirkan perasaan aneh di langit, tubuh Luan tiba-tiba bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Di depannya, ada aura yang sangat jelas dan kuat. Meski aura ini tidak menghadapnya secara langsung, jaraknya semakin dekat. Seharusnya dia dan pihak lain kebetulan berpapasan di udara. Binatang terbang yang menakjubkan. Secara umum, hanya binatang terbang menakjubkan yang bisa terbang pada ketinggian setinggi itu. Dari aura pihak lain, ia lebih kuat daripada binatang ajaib tingkat 8 manapun yang ia temui. Kekuatannya berada di atas puncak binatang menakjubkan peringkat 8, namun masih dalam kategori binatang menakjubkan peringkat 8. Untuk dapat melampaui batas binatang menakjubkan biasa, garis keturunan binatang menakjubkan ini sangat kuat. Balapan macam apa itu? Ada banyak awan di langit, jadi Luan tidak bisa melihat penampakan pihak lain. Namun, karena dia sudah menemukannya, Luan tidak berniat melepaskannya. Dia segera melepaskan kekuatannya, dan kecepatan serta persepsinya tiba-tiba meletus saat dia mengejar binatang menakjubkan ini dengan kecepatan penuh. Semburan aura Luan yang tiba-tiba membuat takut binatang menakjubkan di kejauhan. Aura manusia terlalu kentara, dan sangat berbeda dari binatang ajaib lainnya. Penunggangnya segera menyadari bahwa ia telah bertemu dengan manusia dan segera melancarkan serangan. Namun, binatang terbang menakjubkan ini juga sangat pintar. Selain naga, semua binatang terbang menakjubkan tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ia segera mengepakkan sayapnya dan membuka jarak sebelum melancarkan serangan. Segera, dua sambaran petir merah ditembakkan, di dalamnya terdapat nyala api yang sangat pekat. Luan setidaknya berjarak 60 ribu kaki dari binatang menakjubkan ini. Awan membuatnya mustahil untuk melihat keberadaan pihak lain, tetapi serangan pihak lain jelas mengejutkan Luan. Serangan ini, dia pernah melihatnya sebelumnya. Suara mendesing. Luan dengan cepat menghindar, langsung menghindari dua sambaran petir merah dan api, alisnya berkerut. Ketika dia memimpin orang-orang, sekte api karma, dan sekte lainnya ke tepi laut utara pertama untuk mengepung kejahatan aneh, dia telah menemukan sebuah tempat bernama Danau Air mengejutkan. Di sana, dia bertemu dengan burung terbang berkepala dua, yang menggunakan serangan ini. Serangan ini unik karena sambaran petir merah sangat jarang terjadi. Luan pasti tidak akan salah mengingatnya. Mungkinkah dia bertemu dengan binatang menakjubkan ini lagi? Dunia ini begitu besar, jadi hal ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, bukan? Luan mempercepat dan terbang ke depan, dan dengan satu lompatan, dia mencapai ketinggian hampir 90 ribu kaki, langsung menembus awan. Dan pada ketinggian seperti itu, dia akhirnya bisa melihat binatang terbang menakjubkan di kejauhan. Tubuh binatang menakjubkan ini kebetulan sedang terbang di atas awan. Jika bukan karena ketinggian ini, ia tidak akan ditemukan sama sekali. Itu berbeda. Luan tercengang. Tubuh binatang menakjubkan ini lebih besar dari yang pernah dia temui sebelumnya, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Binatang menakjubkan yang dia temui saat itu berwarna merah dan merah jambu, dan warnanya sangat berbeda. Karena bukan, Luan harus menangkapnya dan menanyakannya. Ledakan. Luan segera meledak dengan kecepatan penuh dan mengejar binatang ajaib itu. Meskipun binatang menakjubkan adalah binatang menakjubkan terbang dan kecepatannya di udara sangat cepat, pada ketinggian 90 ribu kaki, kecepatan Luan tidak melambat. Sebaliknya, ini menjadi lebih cepat. Dia sama sekali tidak lebih lambat dari binatang menakjubkan, dan bahkan sedikit melampauinya. Kedua kepala binatang menakjubkan terus menyerang ke belakang, tapi Luan menghindarinya satu per satu. Itu tidak dapat menimbulkan hambatan sama sekali. Melihat jarak di antara mereka semakin dekat, binatang ajaib mengepakkan sayapnya dengan lebih cemas. Tapi tiba-tiba, binatang menakjubkan itu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba dia berhenti dan berteriak dengan penuh semangat. Luan tertegun, dan kecepatannya juga menurun drastis. Dia, yang selalu berhati-hati, tidak menutup jarak dalam menghadapi situasi aneh seperti itu. Dan saat Luan hendak berhenti, perubahan tiba-tiba terjadi. Ledakan. Awan setinggi puluhan ribu kaki langsung meledak, menyebar ke segala arah. Dan saat awan meledak, cahaya merah menyapu langit, begitu menyelaukan hingga Luan langsung kehilangan penglihatannya. 2503 Saat cahaya muncul, mata Luan begitu terstimulasi hingga dia kehilangan penglihatannya. Dia secara naluriah menutup matanya. Namun Luan tidak ragu-ragu karena kehilangan penglihatannya, gerakannya tidak berhenti sama sekali, dia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Saat aura ini muncul, Luan merasakan kekuatan yang sama sekali berbeda, ini adalah alam yang tidak dapat diatasi dengan kekuatannya saat ini. Itu benar, monster peringkat 9. Hati Luan tiba-tiba menjadi sangat dingin, dia tidak menyangka akan bertemu dengan monster peringkat 9 setelah menangkap begitu banyak monster peringkat 8 dan menanyakan begitu banyak monster peringkat 8 di sepanjang jalan, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada monster peringkat 9. Kita harus tahu bahwa di bawah serangan gabungan dari master peringkat 9 sekte, monster peringkat 9 dari berbagai klan teratas sudah sangat berhati-hati, bagaimana bisa tiba-tiba muncul di siang hari bolong. Dengan pengetahuan dari pertarungan sebelumnya dengan Seferet Dot, Luan tidak ragu sama sekali, dia segera mengaktifkan alam dewa iblis dan tiga alam api suci, dia bahkan bersiap untuk melarikan diri ke dalam jurang. Meski begitu, kemungkinan untuk melarikan diri sangat rendah, lagi pula, kekuatan monster peringkat 9 kemungkinan besar lebih kuat daripada Seferet Dot. Luan yang sedang menyerang ke depan, tiba-tiba sosoknya berhenti. Ini bukan perbuatan binatang itu, tapi perbuatannya sendiri. Alasannya sangat sederhana. Beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba merasakan seutas energi berkedip 3 meter di atas kepalanya. Ketika benda itu melewati kepalanya, dia tidak bereaksi, hanya ketika benda itu melesat ke kejauhan barulah dia menyadarinya. Dengan kata lain, jika binatang ini ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Mengapa? Mengapa hal itu tidak membunuhnya? Luan dengan paksa menutup matanya dan perlahan membukanya, penglihatannya sedikit pulih, dia berbalik dan melihat pemandangan yang jaraknya 10 ribu kaki. Ketika dia melihat semuanya dengan jelas, tubuhnya langsung bergetar, dia tidak bisa menahan nafas. Seekor burung raksasa Seekor burung raksasa dengan lebar sayap lebih dari 5 ribu kaki. Burung raksasa ini seluruhnya berwarna merah, sayapnya mengepak perlahan, tetapi awan sepanjang puluhan ribu mil di sekitarnya telah menghilang sepenuhnya, tanpa jejak. Kedua kepala burung raksasa itu terangkat tinggi, menatap manusia di depannya, seolah sedang melihat mangsanya. Ia tidak takut Luan melarikan diri, karena Luan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Seluruh tubuh Luan menegang. Meski terkejut, dia tetap tenang. Laut spiritualnya berputar dengan cepat. Binatang aneh yang dia kejar tadi sedang mengepakkan sayapnya di sisi binatang aneh yang besar ini, terus-menerus berteriak padanya. Sepasang mata merah Luan sangat dalam. Di lautan kesadarannya, dia terus-menerus memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak ada gunanya. Dia baru saja ingin membunuh burung terbang ini. Sekarang binatang ajaib tingkat sembilan telah datang, bagaimana ia bisa membiarkannya pergi. Namun, bahkan ketika Luan tidak bisa memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri, sebuah kecelakaan terjadi. Kicauan. Tiba-tiba, tangisan indah terdengar. Kemudian, sesosok tubuh besar terbang keluar dari belakang burung raksasa itu. Ia sebenarnya terbang ke ketinggian yang lebih tinggi dari burung raksasa itu dan tiba di depannya. Saat Luan melihat burung itu, dia terkejut. Merah muda merah. Burung terbang ini persis sama dengan binatang aneh yang dia temui di danau air mengejutkan. Namun, Luan juga buta dalam hal binatang ajaib. Dia tidak tahu apakah itu binatang ajaib yang ada pada hari itu atau bukan, jadi dia tidak berani berbicara sembarangan. Pada saat ini, burung merah tua itu membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Ini benar-benar kamu. Sebuah suara halus terdengar, menyebabkan Luan tercengang. Suara ini persis sama dengan suara wanita pada hari itu. Meski terakhir kali dia bertemu wanita ini sudah setahun yang lalu, namun suara halus ini bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan manusia. Itu terlalu unik. Dia tidak bisa melupakannya. Nada suara pihak lain tidak mengandung permusuhan. Hal ini membuat Luan sedikit lega. Namun, dia masih sangat tegang. Namun, setelah dia melenyapkan alam dewa iblis, situasinya membaik. Dia tidak ingin membuat marah pihak lain dengan aura kematiannya. Terlebih lagi, apakah dia mengaktifkan alam dewa iblis atau tidak, tidak ada gunanya. Jadi itu yang mulia. Luan menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tangannya dan berkata dengan tenang. Lama tak jumpa. Burung terbang itu tampak sangat gembira. Faktanya, burung raksasa peringkat sembilan ingin membunuh Luan secara langsung. Namun, di bawah bujukan tiba-tiba dari burung terbang itu, ia mengubah arah serangannya dan menyapu kepala Luan. Burung terbang itu segera menoleh dan berkata kepada burung raksasa itu, dialah manusia yang kuceritakan sebelumnya. Mendengar ini, burung raksasa itu memandang Luan dengan kedua kepalanya. Segera, tubuh Luan menegang. Tekanan nyata melanda tubuhnya, membungkusnya di area yang sangat kecil dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kamu akan menakutinya seperti ini. Burung terbang itu buru-buru memberi saran. Tidak mudah untuk bertemu dengannya. Bukankah kamu juga sangat tertarik? Karena ini kebetulan sekali, kenapa kamu tidak bertanya padanya? Saat berbicara, sosok burung merah muda itu berubah. Ia dengan cepat berubah menjadi manusia dan mengenakan pakaian. Dua binatang aneh lainnya, satu besar dan satu kecil, hanya bisa berubah menjadi manusia tanpa daya dan berdiri di langit. Luan memandang wanita di kejauhan. Setelah melihat penampilannya, dia semakin yakin bahwa dialah wanita yang ditemuinya di Shocking Lake. Bahkan jika binatang aneh dari ras yang sama berubah menjadi manusia, mereka akan terlihat berbeda. Wanita ini agak pendek. Pipinya berwarna merah muda terang, mirip dengan warna merah jambu di bulunya. Dia tampak seperti gadis muda. Namun, saat dia melihatnya dengan ekspresi bingung terakhir kali, dia mengira dia masih di bawah umur. Namun, ia dibanta oleh burung terbang tersebut. Wanita itu berinisiatif terbang menuju Luan. Kedua pria di belakangnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Setelah wanita itu tiba di depan Luan, dia berkata dengan gembira, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Iya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan tenang, lama tidak bertemu. Begitu Luan selesai berbicara, kedua pria itu muncul di belakang wanita itu. Keduanya terus menatap Luan. Wanita itu tersenyum dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini ayah saya, dan ini saudara laki-laki saya. Luan menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata, salam. Huff. Pria yang jelas-jelas lebih muda itu mendengus dan berkata, jika ayah tidak ada di dekatnya, anak ini pasti sudah membunuhku. Apakah ini manusia yang kamu bilang bersahabat dengan binatang aneh? Wanita itu sedikit malu. Memang benar, setelah Luan melepaskannya hari itu, dia pulang ke rumah dan memberitahu keluarganya tentang hal ini sejak lama. Setelah mengetahui bahwa itu adalah kesalahpahaman dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, manusia ini tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia memberinya pil dan meminta maaf. Hal ini menyegarkan pemahaman wanita tentang manusia. Hal itu pun membuat keluarganya sangat penasaran. Apalagi ketika wanita itu mengatakan bahwa manusia ini bisa menghilang ke udara dan langsung menerobos serangan indera ketuhanannya. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Luan memandang pria itu. Tujuannya sekarang adalah untuk bertahan hidup. Dia pernah menjadi budak sebelumnya dan tahu cara bertahan hidup dengan baik. Dia berkata, Saya minta maaf karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya karena telah bersikap begitu baik. Jika dia mendorong pihak lain ke level yang lebih tinggi, pihak lain tidak akan bisa melakukan apapun padanya dengan mudah. Benar saja, pria itu mendengus tapi tidak berkata apa-apa. Saya dengar Anda memiliki kemampuan spasial. Ayah wanita itu memandang Luan dan bertanya dengan suara yang dalam. Luan tahu bahwa wanita itu pasti telah memberitahu keluarganya tentang pertengkaran itu. Dia tidak menyangkalnya dan berkata, Iya. Hanya ada satu ras manusia yang bisa mengendalikan kemampuan spasial, lanjut pria itu. Apakah kamu dari Yan Star Race? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya beruntung mempelajari kekuatan Yan Star Race. Saat dia berbicara, Luan terus mengamati kondisi pihak lain. Dia khawatir pihak lain mungkin memiliki dendam terhadap Yan Star Race. Namun, pihak lain sepertinya tidak bereaksi banyak. Hal ini membuat Luan diam-diam merasa lega. Oh benar. Wanita itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Luan, Aku masih belum tahu namamu. Nama manusia saya adalah Smokeackle. Siapa namamu? Entah itu para naga atau ras di samudera selatan yang ekstrim, mereka semua mencarinya. Namanya dikenal oleh hampir semua makhluk mistis. Setiap binatang mistis ingin menangkapnya dan memberikan hadiah padanya. Hampir tidak mungkin binatang mistik tingkat sembilan tidak mengetahui hal ini. Luan memandang wanita itu dan berkata dengan serius, Panggil saja aku Little Six. Enam kecil. Wanita itu jelas tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, Nama ini biasa saja. Luan tersenyum dan berkata, Orangtuaku memberiku nama ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hanya sebuah kesalahpahaman. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dengan itu, Luan bahkan tidak memberi wanita itu banyak waktu untuk bereaksi. Dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berbalik dan hendak pergi. Namun, saat Luan hendak berbalik, ayah wanita itu tiba-tiba berbicara. Kamu, kamu Luan, kan? 2.504. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Luan membeku, dan dia berhenti tepat ketika dia hendak pergi. Luan. Putra dan putrinya juga tercengang saat memandang ayah mereka dengan takjub. Tentu saja mereka tahu siapa Luan. Ini adalah nama yang telah menyebar ke seluruh lautan selama 2 bulan terakhir. Semua orang akan mendengar nama ini kemanapun mereka pergi. Bahkan binatang eksotik yang paling terpencil pun pasti pernah mendengar nama ini. Mereka berdua memperhatikan bahwa wajah ayah mereka sangat tenang, dan dia sama sekali tidak terlihat bercanda. Mereka berdua dengan cepat menoleh untuk melihat manusia itu dan menemukan bahwa dia sudah berbalik, tapi wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya. Aku khawatir kamu salah mengira aku sebagai orang lain, kata Luan. Apakah begitu? Orang itu berkata dengan tenang, apakah kamu ingin aku membawamu pergi dan membawamu ke naga? Ekspresi Luan tidak berubah, tapi hatinya semakin berat. Jelas sekali pihak lain telah mengidentifikasinya, jadi tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Dari perkataan pihak lain, sepertinya dia tidak berniat menyerahkannya kepada naga, jadi Luan langsung mengakui, itu memang aku. Smokey Coil dan kakaknya memandang Luan dengan heran, dan ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Luan, yang diinginkan oleh semua klan teratas di lautan, akan benar-benar muncul di hadapan mereka. Mendengar manusia di depannya mengakuinya, bahkan ayah Smokey Coil pun mengangguk sedikit, akhirnya membenarkan pikirannya. Dia berkata, Mendengar perkataan pihak lain, emosi gugup Luan akhirnya menjadi sangat rileks. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, senior. Kenapa kamu di sini sendirian? Ayah Smokey Coil bertanya, Bukankah kamu seharusnya berada di organisasimu sendiri? Senior, aku sedang berlatih untuk mencari kekuatan, kata Luan jujur. Lagi pula, tidak ada yang perlu dibohongi. Pelatihan, pria itu sedikit terkejut dan berkata, melawan binatang buas eksotik. Luan tidak menyangkalnya, dia menganggup dan berkata, Iya. Melihat betapa gugupnya Luan, pria itu melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak perlu gugup. Kelan api matahariku tidak memiliki banyak hubungan dengan sebagian besar kelan binatang mistik, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Tentang kami, lagi pula, jumlah kita terlalu sedikit, dan kita mandiri di sudut kita sendiri. Saat itu, perang laut tidak mempengaruhi kita, dan kehidupan ras lain tidak ada hubungannya dengan kita. Mendengar kata-kata pria itu, Luan kembali merasa lega. Namun, perkataan pria itu juga mengejutkan Luan. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini berasal dari klan Sun Yan. Di sampingnya, Smokey Coil akhirnya menerima identitas Luan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah kamu benar-benar memiliki tulang naga kaisar megalosaurus di tubuhmu? Mendengar ini, Luan tersenyum pahit dan mengangguk. Iya. Lalu kemana kamu akan pergi? Smokey menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat ke arahmu, Apakah kamu akan pergi ke ibu kota? Itu benar. Karena pria itu tidak peduli dengan kehidupan klan binatang mistik lainnya, Luan tidak perlu bersembunyi terlalu banyak. Dia berkata, Saya ingin menghancurkan binatang mistik di Gurun 10.000. Kamu mempunyai keberanian untuk bertindak sendiri, kata pria itu. Namun, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Jika Anda bersedia membantu, saya dapat membantu Anda sekali jika Anda membutuhkannya di masa depan. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk meminta bantuannya. Pihak lain adalah binatang mistik tingkat 9. Apa yang tidak bisa dia lakukan untuknya? Senior, tolong bicara, kata Luan. Jangan khawatir, karena aku mengatakannya, itu wajar saja dalam kemampuanmu, kata pria itu. Masalah ini ada hubungannya dengan klan Macan Langit. Saat itu, aku bertemu dengan Permaisuriki. Salah satu anggota klan saya pernah berselisih dengan Harimau Langit, menyebabkan kedua belah pihak terluka parah. Namun, masalah ini disebabkan oleh kami, jadi wajar jika klan Macan Langit menyimpan dendam terhadap kami. Saya ingin Anda menyampaikan pesan untuk saya. Katakan saja saya ingin meminta maaf kepada Permaisuriki atas masalah ini. Permaisuriki bisa meminta kompensasi apapun yang dia inginkan, tapi saya harap dia bisa melepaskannya. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Luan jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Permaisuriki akan tiba-tiba terlibat. Namun, sikap pihak lain sangat baik dan terlihat sangat tulus. Bukan masalah besar baginya untuk bertanggung jawab menyampaikan pesan. Setelah memikirkannya, Luan menganggup dan berkata, Oke. Terima kasih atas masalahnya, kata pria itu. Ngomong-ngomong, saya tidak memberitahu Anda nama saya. Saya Patriark Yang Yan, dan nama saya Lelei. Oke. Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda mencari Permaisuriki sekarang. Kami akan menunggu di sini. Setelah mendengar ini, Luan berpikir sejenak dan berkata, Oke. Senior, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Luan menyiapkan arai teleportasi dan pergi di depan mereka bertiga. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Lautan selatan yang ekstrim, Pulau Harimau Surga. Di tengah gunung, arai teleportasi muncul dan sesosok tubuh keluar. Tentu saja itu adalah Luan. Tubuh besar Permaisuriki berada di dalam gunung, tetapi sebagai ras dengan kewaspadaan tertinggi, dia bisa merasakan perubahan di sekelilingnya bahkan dalam tidurnya. Oleh karena itu, dia perlahan membuka matanya dan menatap sosok kecil yang berdiri di tanah. Namun, Permaisuriki segera terbangun. Bagaimanapun, dia tidur setiap hari. Kedatangan Luan membuatnya sangat bahagia. Jika Luan bisa berkultivasi di sini, itu akan lebih baik lagi. Permaisuriki berubah menjadi wujud manusianya. Sosoknya yang tinggi dan langsing penuh dengan kesehatan dan kecantikan. Namun, ketika Luan menyatakan tujuannya datang, alis Permaisuriki perlahan berkerut. Klan Sun Yan. Permaisuriki dengan dingin mendengus dan berkata, mereka punya muka untuk berbicara denganku. Ah, Luan sedikit bingung. Dia tidak bisa dengan tegas menjelaskannya kepada Klan Sun Yan. Sebaliknya, dia dengan penasaran bertanya, apa yang terjadi? Permaisuriki sudah lama menganggap Luan sebagai teman yang setara. Dia langsung duduk di atas ranjang batu dan berkata, ini terjadi sekitar seribu tahun yang lalu. Saat itu, salah satu anggota klan kami sedang beristirahat di sebuah pulau. Klan Sun Yan lewat dan menemukan bahwa pulau itu memiliki buah yang berhubungan dengan spiritual. Rasa yang mereka inginkan, mereka ingin anggota klan saya pergi. Anggota klan saya menolak dan kedua belah pihak bertempur. Klan Sun Yan lah yang menyerang lebih dulu. Petik 2.2 Mengambil inisiatif untuk menyerang klan Harimau Surga, klan Sun Yan sangat berani. Klan Sun Yan adalah klan yang hidup berkelompok. Mereka bertarung empat lawan satu, menyebabkan anggota klan saya melarikan diri dengan luka serius. Untungnya, mereka selamat. Setelah saya mengetahui hal ini, saya memerintahkan semua anggota klan saya untuk memusnahkan klan Sun Yan. Permaisuriki mengangkat bahu dan berkata, oleh karena itu, dalam seribu tahun terakhir, anggota klan manapun yang bertemu dengan klan Sun Yan pasti akan menyerang dan membunuh mereka. Klan Sun Yan berubah dari ribuan menjadi hanya sekitar seratus sekarang. Dalam seratus tahun terakhir, mereka bersembunyi dengan sangat baik dan jarang ditemukan oleh anggota klan saya. Petik 2.2 Lu An tercengang. Ternyata, klan kecil, Lai Lai bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena sedang diburu oleh klan Macan Langit. Klan Harimau Surga benar-benar kejam. Mereka sebenarnya telah memaksa klan yang kuat menjadi seperti itu. Benar? Aku juga pernah bertemu dengan pemimpin klan mereka sekali. Permai Suriki menyilangkan tangannya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Saat itu, saya hampir membunuhnya. Harus saya katakan, mereka memang terbang sangat cepat. Kalau mau lari, cukup sulit menangkap mereka. Petik 2.2 Lu An mengangkat tangannya dan menggaruk kepalanya. Benar saja, kata-kata yang berbeda mempunyai efek yang berbeda jika diucapkan dari sudut pandang yang berbeda. Lu An berkata, apakah klan Macan Langit masih ingin mengejar mereka? Tidak. Permai Suriki menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, klan Harimau Surga kami suka berperang dan penuh energi, jadi kami menargetkan klan Sun Yan untuk melampiaskan energi kami. Tapi sekarang, para naga dan klan teratas lainnya sedang mengincar kami dengan penuh rasa iri. Saya sudah mengingat sebagian besar anggota klan saya. Meski dia tidak mengatakan apapun, kita tidak bisa menyerang mereka dalam jangka pendek. Jika dia ingin membalas dendam, apa yang dia dapatkan sudah cukup. Karena dia ingin membuat kesepakatan denganmu, maka buatlah kesepakatan dengannya. Permai Suriki berkata, tetapi kondisinya terlalu murah. Katakan padanya untuk membantumu setidaknya lima kali. Jika tidak, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Petik 2. Luan memandang Pangeran Ki dengan heran. Pangeran Ki memukul kepala Luan dan berkata, hanya karena kamu aku membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, setidaknya aku akan membuatnya mempersembahkan korban kepadamu sebelum aku melepaskannya. Katakan padanya kondisiku dan dia tidak akan tawar-menawar denganmu. Mendengar kata-kata penuh percaya diri Permai Suriki, Luan hanya bisa setengah percaya dan setengah ragu. Dia menganggup dan berkata, oke. Segera, Luan meninggalkan Pulau Harimau Surga dan kembali ke ketinggian 90 ribu Zhang di delapan benua kuno melalui susunan teleportasi. Susunan teleportasi terbuka dan Luan keluar. Benar saja, Lai Lei dan dua orang lainnya masih menunggu. Melihat Luan kembali, Lai Lei langsung bertanya, bagaimana kabarnya? Apa yang dikatakan Permai Suriki? Permai Suriki berkata, Luan sedikit ragu tetapi masih berkata, dia bilang dia ingin senior membantuku setidaknya lima kali sebelum dia setuju untuk berhenti. Tidak masalah. Sebelum Luan menyelesaikan kata-katanya, Lai Lei berbicara seolah-olah dialah yang pertama menjawab. Kesepakatan. 2.505. Jauh di langit, Luan memandang Patriark Sun Yan dengan bingung. Sepertinya, Raja Ki tidak melebih-lebihkan. Klan Harimau Langit memberikan terlalu banyak tekanan pada Klan Sun Yan. Saya sudah berbicara dengan Raja Ki. Jika saya tidak kembali, itu berarti senior sudah setuju. Luan berkata, tapi, jika aku ingin meminta bantuan Klan Sun Yan, bagaimana cara menemukan senior? Sederhana saja, kata Lai Lei, ikutlah denganku ke wilayah kita dan tinggalkan susunan teleportasi di sana. Oke, Luan mengangguk. Lai Lei melambaikan tangannya dan cahaya merah muncul di langit, membentuk susunan teleportasi yang sangat besar. Lai Lei mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Luan tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, dalam kelompok gunung berapi yang tinggi. Array teleportasi besar terbuka tinggi di langit dan empat sosok terbang keluar. Ketika Luan melihat pegunungan yang terbentang sejauh mata memandang, serta beberapa gunung berapi yang terlihat jelas tersebar ke segala arah, dia tidak bisa menahan nafas. Ada banyak awan gelap di langit, seolah-olah petir akan turun kapan saja. Gunung berapi tersebut dipenuhi lahar dan siap meletus kapan saja. Luan tidak akan terkejut jika tiba-tiba meletus. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat pemandangan yang begitu kuat. Kami secara alami menyukai tempat-tempat tinggi. Rata-rata medan di sini lebih dari 50 ribu kaki. Sangat cocok untuk kami tinggali, kata Layan, lalu tiba-tiba mengeluarkan teriakan khusus. Segera, ada tanggapan yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan sekitarnya. Banyak burung terbang keluar dari gunung berapi, tubuh dan sayapnya tertutup lahar. Bukan hanya daerah sekitarnya, bahkan lebih banyak burung yang bersembunyi di gunung berapi daripada yang bisa dirasakan Luan muncul dan berkumpul di sini. Tampaknya ada sekitar 60 orang. Raja Ki berkata klan Sun Yan memiliki 100. Tampaknya masih ada beberapa orang di luar. Setelah binatang aneh ini keluar dari gunung berapi, ketinggian lahar turun secara signifikan. Luan benar-benar tidak menyangka burung-burung ini suka tinggal di lahar. Itu di luar akal sehat. Ketika semua anggota klan berkumpul, Laylei mengeluarkan teriakan khusus lagi, jelas memberi perintah kepada semua anggota klan. Setelah mendengar ini, semua anggota klan memandang Luan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, pada akhirnya, semua anggota klan berteriak dan menerima perintah patriark. Selanjutnya, Laylei memandang Luan dan mengangkat tangannya. Cahaya menyala dan lima bulu merah muncul di tangannya. Ini tandanya. Laylei memandang Luan dan berkata, bahkan jika kamu tidak datang sendiri, kamu dapat membuktikannya dengan sebuah tanda. Bulu mewakili satu kesempatan. Setiap kali kamu menggunakan kesempatan, aku akan mengambil kembali satu. Luan mengambil bulu itu dan memasukkannya ke dalam cincinnya sebelum berkata, terima kasih, senior. Hei, jangan berkata begitu. Kamu sudah banyak membantuku dengan membantuku menyelesaikan masalah ini. Laylei melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak terburu-buru, kamu bisa bermain-main di sini sebentar. Ada banyak hal baik di sini yang tidak dapat kamu temukan di tempat lain. Itu tidak perlu, kata Luan sopan. Junior ini masih ada yang harus dilakukan. Pengalaman, Laylei berkata, kamu ingin kembali dan bertarung dengan binatang aneh itu. Itu benar, Luan mengangguk. Meskipun bertemu dengan monster aneh peringkat sembilan hari ini membuatnya sangat ketakutan. Untungnya, dia telah melepaskan Smokeackle. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Namun, meski hal seperti itu terjadi, tidak mungkin menghilangkan tekad Luan untuk mendapatkan pengalaman. Sebelum mengambil keputusan, dia sudah memikirkan bahaya dan akibatnya, jadi dia tidak akan mundur. Laylei tidak akan menghentikan keputusan Luan. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Luan menyiapkan susunan teleportasi di tempatnya dan siap untuk pergi. Pipi merah muda pucat Smokeackle berubah sedikit saat dia melihat ini, seolah dia ingin mengikutinya. Hal ini terlihat oleh Laylei. Di seluruh klan, tidak ada orang yang lebih nakal selain putrinya. Setiap hari, dia memikirkan cara untuk berlari keluar, mengatakan bahwa dia ingin keluar dan menjelajah sendiri. Merupakan keajaiban dia bisa hidup sampai sekarang. Meskipun kekuatan manusia sekarang lemah, masih ada orang seperti Luan yang datang ke sini untuk berburu binatang aneh. Tidak mungkin dia membiarkan putrinya mengambil risiko. Kamu di sini saja, kata Laylei, jangan berpikir untuk keluar sendirian. Mendengar perkataan ayahnya, Smokekel jelas sangat tidak senang. Laylei tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membiarkan putrinya menimbulkan masalah. Luan tentu saja tidak ingin membawa binatang aneh bersamanya. Dia di sini untuk mendapatkan pengalaman, bukan untuk menimbulkan masalah. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Junior ini akan pergi. Laylei mengangguk. Luan tidak menunda lebih lama lagi. Dia segera berbalik dan memasuki susunan teleportasi, menghilang dari langit di atas gunung berapi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, di tepi negara berukuran sedang di sekitar gurun tak berujung. Di langit, susunan teleportasi biru muncul. Kemudian, Luan keluar dari sana dan kembali ke langit sekali lagi. Kembali sendirian, Luan menghela nafas panjang. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, meski hanya dalam waktu singkat, memikirkannya saja sudah membuatnya merasa takut. Bahkan Luan pun berkeringat dingin. Namun, dia tidak berhenti di langit. Sebaliknya, dia segera terbang ke depan dan bergegas menuju kota kerajaan. Sepanjang perjalanan, karena Luan sangat berhati-hati, dan selain pencarian dan penyelamatan para korban, dibutuhkan waktu sekitar enam hari untuk mencapai sekitar kota kerajaan. Dia tidak segera memasuki kota kerajaan. Sebaliknya, dia kembali ke rumah dan memberikan bulu itu kepada keluarganya sebelum berangkat. Dia telah meninggalkan susunan teleportasi luar angkasa murni di rumah. Siapapun dapat mengaktifkannya dan mencapai wilayah klan api matahari. Setelah kembali ke pinggiran kota kerajaan, Luan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan oranya dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan kota kerajaan. Ketika dia berada seratus mil jauhnya dari kota kerajaan, dia dapat dengan jelas melihat banyak singa api di luar kota kerajaan. Singa api ini sangat besar. Kebanyakan dari mereka memiliki panjang lebih dari tiga ribu kaki. Bahkan ada beberapa yang panjangnya lebih dari dua ribu kaki. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan Flame Leons ini. Melihat ada singa api peringkat delapan di luar kota kerajaan, alis Luan perlahan berkerut. Ini berarti kemungkinan besar ada singa api peringkat sembilan. Begitu dia jatuh ke tangan klan singa api, kemungkinan besar dia akan dikirim ke naga. Untuk amannya, Luan sekali lagi memasuki ruang lapisan kedua. Dengan cara ini, bahkan binatang aneh peringkat sembilan tidak akan dapat dengan mudah menemukan keberadaannya. Di ruang lapisan kedua, dia dengan cepat bergerak ke arah kota kerajaan. Sambil terus menggunakan akal sehatnya, dia dengan cepat melewati Flame Leons yang bermain-main ini. Luan bahkan melewati tubuh singa api ini. Tentu saja, ini berada di ruang lapisan kedua dan tidak benar-benar melewatinya. Dengan sangat cepat, Luan tiba di kota kerajaan. Namun, jangkauan indera spasialnya tidak sebesar indera fisiknya. Dia seperti guru surgawi tingkat enam biasa yang mencari kemana-mana. Meski begitu, ini sudah cukup untuk kota kerajaan. Dengan sangat cepat, Luan dengan jelas merasakan semua binatang aneh di separuh kota kerajaan. Semua binatang aneh ini berwujud manusia. Seperti binatang aneh lainnya, mereka belajar atau bermain-main dengan peradaban manusia. Jika mereka ingin bermain-main, mereka akan pergi ke luar kota kerajaan. Tempat ini seperti halaman belakang Flame Leons. Luan melanjutkan ke depan. Dengan sangat cepat, dia tiba di luar kota kerajaan. Namun, dia tidak berhenti dan terus maju. Dengan sangat cepat, Luan juga selesai merasakan seluruh kota kerajaan. Memang tidak ada binatang aneh peringkat sembilan. Luan tidak khawatir akan ada singa api pangkat sembilan yang sengaja bersembunyi. Pasalnya, suku singa api merupakan model suku yang hidup berkelompok. Aturan suku mereka sangat ketat. Sama sekali tidak ada kemungkinan mereka melampaui batas mereka. Terletak di aula tengah kota kerajaan adalah binatang aneh peringkat delapan puncak. Duduk di singa sana raja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada binatang aneh peringkat sembilan di sini. Namun, Luan merasakan dari lapisan kedua ruang bahwa aura di aula tengah memiliki sedikit perasaan seperti beberapa tarikan napas. Luan tidak pernah meragukan akal sehatnya sendiri. Dengan kata lain, dia pasti pernah melihat flame lion ini sebelumnya. Bahkan ketika suku singa api masih berada dalam persatuan hidup dan mati, jumlah singa api yang dilihat Luan dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, dia bisa menyebutkan semuanya. Sayangnya, persepsinya di ruang lapisan kedua tidak begitu akurat. Setelah berpikir sejenak, Luan pergi ke aula tengah ruang lapisan kedua. Pada saat ini, hanya ada flame lion di aula. Bahkan bangunan di sekitarnya tidak memiliki flame lions. Jadi, di balik flame lion yang mengambil wujud manusia, cahaya biru tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Flame lion ini saat ini sedang asyik dengan sebuah buku dan tidak dapat melepaskan diri. Ia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sebuah telapak tangan telah tiba di belakangnya. Bang! Udara dingin dari deep ice langsung mengalir ke tubuh flame lion. Flame lion bahkan tidak sempat mengerang sebelum seluruh tubuhnya lumpuh total. Ia bahkan tidak bisa bergerak. Luan tidak membunuhnya. Ketika dia muncul di ruang lapisan kedua dan benar-benar merasakan aura singa api, matanya tanpa sadar bergetar. Dia mengungkapkan ekspresi heran. Kakak laki-laki Hong Yi, Saksiong. 2506. Dia menundukkan lawannya dalam sekejap tanpa mengeluarkan suara. Namun, melihat lawannya yang tertutup es, Luan jelas tercengang. Meskipun dia merasakan aura familiar di tingkat kedua, Luan tidak menyangka itu adalah Saksiong. Nama ini hanya terlintas di benaknya karena orang penting seperti itu seharusnya berada di suku flaming lion. Kenapa dia datang ke sini sendirian? Namun, meski Luan terkejut, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Dia hanya memasang susunan teleportasi di aula tengah, meraih Saksiong, dan pergi. Susunan teleportasi ditutup. Di bawah pengawasan banyak flaming lions peringkat delapan, Luan diam-diam membawa Saksiong pergi. Bahkan ketika flaming lions mengetahui bahwa Saksiong telah menghilang, mereka mengira dia telah pergi sendirian. Tidak ada yang mengira dia telah ditangkap. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Gurun tak berujung, di dalam gunung yang tidak mencolok. Array teleportasi muncul. Kemudian, Luan dan Saksiong muncul di gunung yang luas ini. Ini adalah tempat yang telah dipersiapkan Luan untuk pencarian dan penyelamatan manusia. Namun, sekarang masih kosong. Tidak ada binatang aneh di sekitar yang mengganggu mereka. Itu sempurna untuk menginterogasi Saksiong. Setelah muncul dari susunan teleportasi, tubuh Saksiong jatuh dengan keras ke tanah. Karena tubuhnya terlalu kaku, tubuhnya menjadi sangat lemah. Jatuhnya saja menyebabkan retakan muncul di tubuhnya. Saking dalamnya, tulang-tulangnya bisa terlihat. Namun, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Sejak dia menangkap Saksiong, Luan pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Sebagai putra tertua Raja Singa, Saksiong mungkin tahu tidak kurang dari anggota inti. Mengangkat tangannya, Luan mengeluarkan lebih dari separuh udara dingin dari tubuh Saksiong. Warna kulit Saksiong membaik dengan cepat, tapi dia tidak bisa bergerak dalam waktu singkat. Setelah menunggu beberapa saat, tubuh Saksiong berangsur pulih. Ini berkat garis keturunan dan fisik Flaming Lion 3B yang kuat. Saat ini, tubuh Saksiong perlahan bergerak. Dia mencoba untuk membalikkan badan di tanah, tetapi dia tidak bisa bangun sama sekali. Dia hanya bisa menoleh untuk melihat manusia di sampingnya. Saat Saksiong melihat Luan, tubuhnya bergetar hebat. Matanya yang baru saja pulih melebar karena terkejut. Itu kamu. Saksiong berusaha membuka mulutnya dan berbicara perlahan. Udara dingin yang kental keluar dari mulutnya. Ini aku. Luan berdiri tegak dan berkata, aku tidak menyangka akan seberuntung itu bisa menangkapmu. Bagaimana kamu? Tiba-tiba menyerangku. Saksiong memandang Luan dan bertanya. Mata dan kata-katanya dipenuhi kebencian. Namun, Luan tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, mungkin kamu belum mengalami situasi saat ini. Hidupmu ada di tanganku. Aku hanya bisa bertanya dan kamu bisa menjawab. Saya tidak akan mengatakan apapun. Saksiong berteriak pada Luan sekeras yang dia bisa. Kamu meremehkan integritas suku singa api kami. Jangankan aku, bahkan jika kamu menangkap singa api, kami tidak akan memberitahumu apapun. Mendengar perkataan pihak lain, mata Luan menyipit. Memang benar, dia mungkin tidak akan percaya jika itu adalah ras lain, tapi ras singa menyala adalah ras dengan kekompakan terkuat dan aturan paling ketat di antara binatang aneh. Tidak mengherankan kalau mereka bisa melakukan ini. Namun, Luan telah menangkap orang tersebut. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja dan tidak membiarkan dia mendapatkan informasi apapun. Jika penyiksaan tidak berhasil, maka dia hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menggerakkan pihak lain. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau menyakitimu. Aku bahkan bisa membiarkanmu kembali ke Flaming Lion Rache. Luan berkata, bagaimanapun, ras singa berapi dulunya berada di aliansi hidup dan mati. Hingga saat ini, ras singa berapi belum mengungkap anggota aliansi hidup dan mati yang lain. Entah itu karena persahabatan kita sebelumnya atau hubungannya dengan Red Code, saya akan mengingat manfaat ini. Mendengar kata-kata Luan, Saksiong jelas sedikit terkejut. Namun, matanya segera menjadi sangat bertekad. Dia memiliki rasa permusuhan dan penolakan yang kuat terhadap Luan. Aku tidak pernah ingin bermusuhan dengan Flaming Lion Rache, kata Luan dengan tenang. Sebaliknya, aku menyelamatkan Flaming Lion Rache. Saksiong jelas tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia mencibir dan berkata, menurutmu apakah aku ini anak berusia tiga tahun? Kamu juga tahu tentang klan Hachiko. Luan mengabaikan sarkasme Saksiong dan melanjutkan, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa mundurnya klan Hachiko hanya sementara dan tidak akan lama. Ketika klan Hachiko muncul kembali untuk menguasai dunia dan melihat daratan dihancurkan seperti ini, klan Hachiko pasti akan marah besar dan melancarkan balas dendam paling sengit terhadap semua binatang aneh yang berpartisipasi dalam invasi daratan. Dengan itu, Luan berhenti. Dia memandang Saksiong dengan mata gelapnya dan bertanya, menurutmu siapa yang pertama menanggung beban serangan itu? Tubuh Saksiong bergetar, tubuhnya yang membeku sebenarnya gemetar. Dia memandang Luan dengan mata penuh kebencian. Benar, ini adalah balapan singa api. Melihat Saksiong tidak berkata apa-apa, Luan berinisiatif menjawab. Ia berkata, sebagai pemimpin pasukan binatang aneh, ras singa api sepertinya bisa mendapatkan keuntungan terbesar sekarang. Namun, ketika tiba waktunya untuk menyelesaikan masalah, mereka juga akan menjadi target pertama klan Hachiko. Pistol itu menembak burung yang menjulurkan kepalanya keluar. Klan Hachiko pasti akan memusnahkan seluruh ras singa api dan membuat ras singa api Mata Saksiong masih dipenuhi kebencian, tapi ada sedikit kepanikan yang tidak terdeteksi. Klan Hachiko ingin membunuhmu. Sekarang, dalam apa yang disebut pasukan binatang aneh, tidak ada klan yang berani membantumu menghadapi klan Hachiko. Pada akhirnya, pengorbananmu akan sia-sia, dan klan lain akan mendapat masalah. Kesempatan untuk bertahan hidup. Luan memandang Saksiong dan berkata dengan tenang, sedangkan kamu, kamu akan menjadi satu-satunya pemimpin klan muda dalam sejarah ras singa api yang belum menjadi pemimpin klan. Kamu juga akan menyaksikan kepunahan ras singa api. Lion Rache dengan matamu sendiri. Setelah mengatakan ini, Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menatap Saksiong dengan tenang, menunggu reaksinya. Tentu saja, kata-kata ini dibuat oleh Luan sendiri. Tidak ada yang tahu apakah klan Hachiko akan mendapatkan kembali kendali atas dunia, tapi tidak ada keraguan bahwa mereka tidak memiliki rencana seperti itu sekarang. Namun, Luan benar. Begitu mereka mendapatkan kembali kendali atas dunia, Flaming Lion Rache pasti akan mati. Tentu saja, pada saat itu, semua orang di dunia mungkin telah musnah, termasuk sekte tersebut dan persatuan es dan api itu sendiri. Luan berdiri di sana dengan tenang. Saksiong memandang Luan, dan kebencian di matanya berubah menjadi keraguan. Selama proses hening, Luan mengambil tindakan dan mengeluarkan semua energi dingin dari tubuh Saksiong. Ketika energi dingin meninggalkan tubuhnya, Saksiong merasa sangat hangat. Setelah dia bisa bergerak, dia dengan cepat mengeluarkan makanan khusus dari cincin luar angkasanya. Itu tidak terlihat seperti ramuan, tetapi lebih seperti organ dalam dari binatang aneh. Dia langsung menelannya. Setelah memasuki perutnya, organ dalam menyapu tubuh Saksiong seperti api. Namun, Flaming Lion Rache memiliki api dan dapat menahan panas yang begitu kuat. Segera, tubuhnya dipenuhi panas lagi. Dia hampir tidak bisa bergerak dan berdiri dari tanah. Kamu benar-benar tidak akan membunuhku. Saksiong memandang Luan, masih penuh permusuhan dan kewaspadaan. Saya akui bahwa saya membunuh anggota Flaming Lion Rache yang saya temui selama perang. Luan sangat jujur dan berkata, namun, identitasmu berbeda. Kamu juga saudara laki-laki Hong Yi. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar dua kata, Hong Yi, tubuh Saksiong bergetar. Dia secara alami sangat peduli pada saudara perempuannya. Dia segera bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Jangan khawatir, dia sangat aman dan nyaman, kata Luan. Sampai saat ini, saya belum mengizinkan dia ikut serta dalam perang. Mendengar kabar tentang adiknya, Saksiong menghela nafas lega. Dia masih percaya bahwa Luan tidak akan melakukan apapun pada adiknya. Namun, adiknya sendirian di luar. Dia pasti sangat kesepian dan kesepian. Faktanya, Flaming Lion Rache tidak pernah mengusir adiknya. Namun, setelah adiknya bertengkar dengan ayahnya terakhir kali, dia tidak pernah kembali. Saya tahu sangat sulit bagi Anda untuk membuat keputusan seperti itu, tapi saya berjanji kepada Anda bahwa bahkan setelah mendengar beritanya, persatuan es dan api pasti tidak akan melakukan apapun terhadap Flaming Lion Rache. Luan berkata, Kami hanya ingin menghentikan pasukan binatang aneh untuk melanjutkan kesalahan mereka. Jika ras singa api dapat memperbaiki kesalahan mereka sekarang, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di masa depan. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Bertukar informasi, hanya kamu dan aku yang tahu tentang ini. Ketika saatnya tiba, Flaming Lion Rache tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi pasukan binatang aneh juga tidak akan mempunyai sesuatu pada mereka. Luan berkata, Ini bukan hanya hal yang baik bagi manusia, tetapi juga bagi ras singa api. Saya harap Anda dapat memahami dan memahaminya. Saksiong mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa masalah ini terlalu mendadak baginya. Peraturan Flaming Lion Rache sangat ketat. Dia tidak membiarkan dirinya mengambil keputusan untuk memberontak. Namun, Luan tidak terburu-buru. Luan berjalan ke samping dan duduk. Dia juga memberi isyarat agar Saksiong duduk. Jelas sekali dia ingin memberinya waktu untuk berpikir. Akhirnya, setelah setengah jam, Saksiong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Luan dan bertanya, Bisakah kamu benar-benar menjamin keamanan Flaming Lion Rache? Tidak, kata Luan. Hal semacam ini hanya bisa dijamin oleh Flaming Lion Rache sendiri. Saksiong mengerutkan kening. Setelah beberapa tarikan napas, dia akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh, Baiklah, saya akan bekerja sama dengan Anda. 2507. Mendengar kata-kata Saksiong, Luan tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Dia setenang sebelumnya. Alasannya sederhana. Bahkan jika Saksiong setuju, Luan masih memiliki keraguan di hatinya. Jika Saksiong mengalahkannya dalam permainannya sendiri, kemungkinan besar dia akan memberikan informasi palsu dan menjebak rakyatnya sendiri. Kerjasama bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan kata-kata. Selalu diperlukan kerjasama beberapa kali untuk membangun kepercayaan secara perlahan. Apa yang ingin kamu ketahui? Saksiong melihat Luan tidak berbicara dan bertanya dengan suara yang dalam. Ada banyak hal yang ingin aku ketahui. Luan berkata, Pertama, saya ingin mengetahui lokasi setiap ras teratas, termasuk naga. Anda tidak perlu menyebutkan ras singa menyala. Mendengar kata-kata Luan, Saksiong mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa pertanyaan pertama Luan sangat lugas. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu secara langsung mengenai titik vital seluruh pasukan binatang aneh. Jika informasi ini diberikan, semua sekte yang bersembunyi di kegelapan bisa bersatu dan menyerang setiap ras satu per satu. Meskipun pasukan binatang aneh bisa menghancurkan manusia, satu ras kemungkinan besar tidak bisa menandingi manusia. Setelah dikalahkan satu per satu, pasukan binatang aneh pasti akan runtuh dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mundur. Sama seperti Luan yang tidak mempercayai Saksiong, Saksiong juga tidak mempercayai Luan. Dia memandang Luan dengan serius dan berkata, Saya tidak bisa memberitahu Anda semua informasinya sekarang. Saya hanya bisa memberitahu Anda satu atau dua. Oke, mendengar kata-kata pihak lain, Luan menjadi lebih puas dan berkata, silakan. Raja Buaya Balapan, Saksiong berkata, mereka terletak di Danau Lingyi di Tenggara Benua. Danau ini sangat besar, Anda harus mengetahui lokasi spesifiknya. Danau Lingyi, Luan memang memiliki kesan tertentu tentang danau ini. Tampaknya Liu Yi telah menyebutkan wilayah sumber daya sekte mana itu. Wajar jika ras yang kuat menduduki wilayah sumber daya. Luan bertanya, apakah ras Raja Buaya ini merupakan perlombaan di samudera selatan yang ekstrim? Semacam itu, Saksiong berkata, tetapi kekuatan mereka paling rendah. Tidak banyak binatang aneh tingkat sembilan. Seharusnya hanya ada selusin atau lebih, paling banyak tidak lebih dari dua puluh. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Bahkan ras dengan peringkat terendah di wilayah laut paling selatan memiliki begitu banyak binatang mistik peringkat sembilan. Lalu, berapa banyak binatang mistik peringkat sembilan yang dimiliki oleh ras kuat seperti Flaming Lion Rache? Dalam sekejap, Luan menyadari bahwa dia dan aliansi telah membuat kesalahan serius dalam memperkirakan kekuatan binatang eksotis di wilayah laut paling selatan. Mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Melihat sedikit perubahan di mata Luan, Saksiong melanjutkan, Aku juga bisa memberitahumu tentang naga. Meskipun naga bukan bagian dari pasukan sekutu kami, kami telah mengumpulkan informasi intelijen dari semua pihak dan kurang lebih mengetahui keberadaan naga. Sekarang, para naga di benua itu tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berkeliaran di mana-mana. Luan sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apapun. Jika informasinya benar, jumlah naga yang memasuki benua telah mencapai setengah dari seluruh ras, dan itu masih terus meningkat. Saksiong berkata, delapan ras teratas dan enam belas ras terbawah telah masuk. Kalau terus begini, dalam waktu kurang dari dua bulan, semua Megalosaurus di dua laut selatan akan memasuki benua itu. Tentu saja, Megalosaurus ini hanya punya satu tujuan, dan itu untuk menemukanmu. Luan mendengar ini dan masih tidak mengatakan apapun. Naga yang tidak memiliki tempat tinggal tetap adalah ras yang paling sulit dihadapi, baik bagi manusia atau kamu, kata Saksiong. Para naga jauh lebih gila dari kita. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menggali ribuan kaki ke dalam tanah dan bersumpah untuk menemukanmu. Ini merupakan pukulan telak bagi manusia biasa yang bersembunyi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda sekarang. Itu harga untuk melepaskanku. Jika kita masih bisa bekerja sama di masa depan, Anda bisa datang ke sini untuk menemui saya. Tentu saja Anda harus datang sendiri. Mendengar perkataan Saksiong, Luan akhirnya membuka mulutnya dan bertanya, mengapa kamu berada di gurun tak terbatas sendirian? Bukankah itu sangat berbahaya? Flaming Lion Rache berbeda dari kalian manusia. Saya sudah dewasa. Bahkan jika saya adalah patriark muda, saya harus berusaha keras dan tidak dilindungi sepanjang waktu, kata Saksiong. Saksiong berkata, mengelola wilayah 10 ribu gurun adalah misi saya saat ini. Ini juga akan menjadi kontribusi saya di masa depan. Saksiong berhenti sejenak dan melanjutkan, saya harap bekerja dengan Anda juga dapat menjadi kontribusi saya dan bukan noda keburukan. Luan memandang Saksiong. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini hanyalah orang yang pemarah, tetapi sekarang sepertinya dia tidak sederhana. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sesuai janjinya, Luan melepaskan Saksiong. Dia tidak terus tinggal di gunung. Sebaliknya, dia membuka portal teleportasi dan pergi dengan cepat. Dia tidak pergi berlatih tetapi langsung kembali ke Ice Fire Union. Lagi pula, Luan baru saja pulang ke rumah untuk bertemu ketujuh gadis itu kemarin. Saat Liu Yi melihat Luan tiba-tiba muncul, dia terkejut. Dia sangat senang dan juga tahu pasti telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Luan kembali. Dia bertanya, apa yang terjadi? Luan segera memberitahu Liu Yi tentang memasuki istana, menculik Saksiong, dan percakapan di gunung. Dia tidak meninggalkan satu katapun untuk menghindari mempengaruhi penilaian Liu Yi. Dia tidak yakin apakah Saksiong mengatakan yang sebenarnya atau berbohong padanya. Dalam hal membaca orang, Liu Yi lebih baik darinya. Setelah mendengarkan kata-kata Luan, Liu Yi juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi hanya dalam satu hari. Percakapan antara Luan dan Saksiong sangatlah penting. Liu Yi dengan serius memikirkan setiap perkataan Saksiong dan bertanya kepada Luan tentang kondisi Saksiong saat itu. Setelah mengambil keputusan, dia berkata, kredibilitasnya lebih tinggi daripada risikonya. Kita bisa mencobanya. Luan tentu saja tidak meragukan penilaian Liu Yi. Dia berkata, haruskah kita melaporkannya ke aliansi? Tidak, kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Liu Yi segera berkata, bahkan jika kredibilitasnya lebih tinggi, kita harus menghindari risiko sebisa mungkin. Setidaknya jika sesuatu terjadi, Ice Fire Union tidak dapat disalahkan. Kita dapat dengan sengaja merilis berita atau dengan sengaja memimpin aliansi untuk menemukan informasi tentang Danau Ling Yi dan membiarkan mereka mengambil keputusan sendiri. Oke, Luan mengangguk. Jika misi ini berhasil, kami dapat terus mempertimbangkan kerja sama dengan Saksiong. Liu Yi berkata, sebelum misi ini berhasil, saya menyarankan agar Anda tidak pergi ke gurun tak terbatas lagi. Jika tidak, jika Saksiong melaporkan masalah ini, Anda akan menghadapi bahaya yang ekstrim. Risikonya akan jauh melebihi perolehan pengalaman. Luan juga memahami prinsip ini, terutama setelah mendengar perkataan Liu Yi. Dia memutuskan untuk mengubah tempat untuk mengalami. Dalam empat hari berikutnya, Liu Yi masih memutuskan untuk sengaja membocorkan kabar tersebut. Selama pertemuan aliansi, mereka mengatakan bahwa mereka bertemu dengan binatang aneh yang kuat di suatu tempat di Tenggara. Sepertinya klan Raja Buaya yang telah dikumpulkan dalam Intelijen. Jumlahnya sangat banyak sehingga kemungkinan besar itu adalah markas besar klan Raja Buaya. Namun, Liu Yi tidak mengatakan sesuatu yang pasti. Sebaliknya, dia membesar-besarkan risiko masalah ini dan mengatakan kepada semua sekte untuk tidak menyalahkan persatuan APS begitu mereka mengambil tindakan. Setelah ketua sekte dan pemimpin berbagai sekte menerima berita tersebut, mereka secara pribadi pergi ke aliansi untuk mengadakan pertemuan guna membahas masalah ini. Karena Liu Yi sengaja membesar-besarkan krisis ini, para master dan pemimpin sekte ini juga sangat takut bahwa aliansi binatang aneh itu dengan sengaja membocorkan berita tersebut. Itu adalah jebakan untuk memikat mereka agar pergi dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Namun kabar tersebut merupakan informasi pertama yang mereka terima tentang balapan di Laut Selatan Ekstrim. Jika mereka menyerah begitu saja, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Dalam empat hari berikutnya, banyak master dan pemimpin sekte berkumpul untuk membahas masalah ini berkali-kali, baik di aliansi atau secara pribadi. Namun pandangan mereka mengenai hal ini berbeda. Beberapa orang merasa harus mencobanya, sementara yang lain merasa tidak boleh bertindak gegabuh. Yang lebih penting lagi, jumlah orang yang memiliki kedua pandangan tersebut hampir sama, sehingga mereka menemui jalan buntu dan tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Hari ini, empat hari kemudian, semua ketua dan pemimpin sekte berkumpul lagi di markas besar aliansi, termasuk Li Yu Yi. Hal ini telah dibahas selama tiga hari. Mereka tidak bisa berlarut-larut dan membuang-buang energi. Apapun yang terjadi, mereka harus memilih bersama hari ini. Sayangnya, harapannya indah, namun perdebatan dan perselisihan tetap sama seperti sebelumnya, atau bahkan lebih sengit. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tidak ada yang mau berkompromi dan menyerah. Di tengah pertemuan, sebuah suara tiba-tiba angkat bicara. Berhentilah berdebat. Suara yang berat dan kuat terdengar, dengan nada memerintah. Segera, semua master dan pemimpin sekte terdiam. Semua orang memandang orang yang berbicara. Itu tidak lain adalah maniak seni bela diri, Wang Yang Cheng. Mata Wang Yang Cheng tegas. Dia mengepalkan tangannya dan berdiri dari tempat duduknya. Dia berkata dengan lantang kepada semua orang, tidak akan ada hasil jika kalian terus berdebat. Karena semua orang tidak dapat mencapai konsensus, tunggu saya kembali. Menunggumu kembali. Semua orang memandang Wang Yang Cheng dengan ekspresi bingung. Wang Yang Cheng selalu berterus terang dan bukan seseorang yang membuat orang merasa tegang. Dia melirik ke semua master dan pemimpin sekte dan berkata dengan serius, saya akan pergi ke Danolingyi untuk mencari tahu. Tunggu kabar saya. 2508. Setelah mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte terkejut. Wajah mereka dipenuhi keheranan, termasuk Liu Yi. Ketika Wang Yang Cheng serius, setiap kata yang dia ucapkan bukanlah lelucon. Saudara Wang, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Mo Che, master sekte dari sekte pemakan langit, yang memiliki hubungan baik dengan Wang Yang Cheng, segera berdiri dan berkata, tempat itu kemungkinan besar adalah jebakan yang dibuat oleh seluruh klan atau bahkan binatang aneh. Itu juga berbahaya. Jika kamu pergi, kamu akan berada dalam bahaya besar. Tidak apa-apa. Wang Yang Cheng memandang Mo Che dan berkata, saat itu, saya berani pergi ke wilayah laut paling selatan dan menantang klan Hachiko. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua orang memandang Wang Yang Cheng dengan kaget. Mereka harus mengakui bahwa meskipun mereka adalah orang terkuat yang berdiri di bawah delapan klan kuno, mereka jauh lebih rendah daripada Wang Yang Cheng dalam hal kekuatan dan keberanian. Terutama mereka yang menentang penyerangan Danolingyi, wajah mereka terbakar. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan pergi sekarang. Wang Yang Cheng tidak ingin membuang waktu lagi. Dia berbalik dan berjalan ke belakang kursi. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan formasi teleportasi. Saat ini, semua orang berdiri dan memandang Wang Yang Cheng. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Ketiga sekutu Wang Yang Cheng juga sama. Saat Wang Yang Cheng hendak memasuki formasi teleportasi, dia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia berbalik dan berkata kepada ketiga sekutunya, katakan pada Chen Kuang untuk sementara waktu mengambil alih posisi Master Sekte saat aku pergi. Jika aku tidak kembali dalam tujuh hari, dia akan secara resmi menjadi Master Sekte. Ketiga sekutu itu terkejut dan memandang Wang Yang Cheng dengan kaget. Wang Yang Cheng, yang telah mengatakan sisanya, tidak menunjukkan rasa takut atau kesedihan di wajahnya. Dia bahkan tidak terlihat akan mati demi keadilan. Dia serius dan bertekad seperti sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Wang Yang Cheng tidak tinggal lebih lama lagi. Dia langsung memasuki formasi teleportasi dan menghilang dari Markas Besar Aliansi. Setelah Wang Yang Cheng pergi, seluruh Markas Besar Aliansi terdiam. Semua orang saling memandang. Tidak ada yang pergi kecuali duduk kembali di kursi mereka. Ekspresi semua orang sangat berat. Bagaimanapun, Wang Yang Cheng berbeda dari semua Master Sekte dan Master Sekte lainnya. Setiap orang mungkin bersekongkol melawan satu sama lain, tetapi semua orang percaya pada karakter Wang Yang Cheng. Karena dia berani menantang klan Hachiko saat itu, semua orang tahu bahwa orang ini jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Jika Wang Yang Cheng mengatakan bahwa dia akan pergi ke Danau Lingyi, mereka sangat yakin bahwa Wang Yang Cheng akan pergi. Namun kematian Wang Yang Cheng tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Aliansi Sekte tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa angkat bicara untuk menghentikan tindakan Wang Yang Cheng. Mereka tidak mungkin menyeret orang lain ke bawah meskipun mereka tidak memiliki keberanian, bukan. Semua orang duduk diam, tapi ada rasa sakit yang membakar di wajah mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah hari kemudian, di Tenggara delapan benua kuno. Jauh di langit, sesosok tubuh melintas dalam sekejap, bergerak ke arah timur dengan kecepatan yang sangat sulit ditangkap. Energi kekerasan di sekelilingnya bahkan lebih kuat dari api. Bahkan jika seseorang di level yang sama dengannya melihatnya, mereka tetap akan ketakutan. Benar, itu adalah Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri, jadi dia dilahirkan untuk berkeliaran di luar. Dia bahkan meninggalkan banyak susunan transmisi di lautan, belum lagi delapan benua kuno. Namun sayangnya, Dano Lingyi dulunya adalah wilayah sumber daya sekte tersebut. Tidak peduli seberapa buruk Wang Yang Cheng, dia tidak bisa mengabaikan aturan dan menempatkan susunan transmisi di pintu masuk wilayah sekte. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan, bahkan susunan transmisi terdekat pun berada agak jauh dari Dano Lingyi. Bahkan ia harus menempuh perjalanan selama setengah hari. Tapi dia hampir sampai, Wang Yang Cheng pernah ke Dano Lingyi sebelumnya, jadi dia mendapat kesan tentang lingkungan di sini. Dalam proses terbang tinggi di langit, dia melihat kota-kota hancur yang tak terhitung jumlahnya dan gunung-gunung tandus yang runtuh. Seluruh daratan menjadi berlubang. Faktanya, jika binatang darat aneh yang dibawa ke laut kembali ke benua, itu akan baik-baik saja. Mereka akan lebih menghargai benua ini. Tapi binatang darat aneh yang memasuki benua itu menimbulkan kerusakan paling besar. Lagi pula, mereka tidak akan tinggal di sini selamanya. Kehancuran adalah hal yang paling menarik. Suara mendesing. Saat dia semakin dekat ke Dano Lingyi, Wang Yang Cheng, yang berada jauh di langit, mengerutkan kening. Awan di depannya menghilang begitu saja, dan segala sesuatu di daratan mulai terlihat. Buaya. Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan melihat ke tanah di bawah. Daerah di sekitar Dano Lingyi seluruhnya merupakan padang rumput, dan di padang rumput yang tak berujung, buaya-buaya yang tersebar mulai bermunculan dan merangkak. Buaya-buaya ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, tetapi yang terkecil pun berukuran sekitar 2.000 kaki, dan yang terbesar hampir 2.000 kaki. Mereka telah mencapai kekuatan binatang aneh peringkat 8. Klan Raja Buaya Perbedaan terbesar antara buaya raja ini dengan buaya biasa adalah kulit seluruh tubuhnya tidak lembut, melainkan sangat keras seperti logam. Tidak hanya itu, ekor raja buaya ini dan seluruh tubuhnya memiliki warna yang sangat berbeda. Tubuhnya berwarna hitam, dan ekornya berwarna hitam kehijauan. Jelas sekali, ekornya memiliki kekuatan khusus, dan kecepatan merangkak raja buaya ini sama sekali tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Mereka memiliki fleksibilitas yang tidak bisa dibandingkan dengan buaya biasa. Melihat seluruh dataran, jumlah Raja Buaya tidak terlihat sama sekali. Namun, Wang Yangceng tidak bergerak. Ikan dan udang kecil ini tidak tertarik padanya. Dia datang untuk memastikan apakah ada penyergapan. Dia tidak bisa memperingatkan musuh di pinggiran. Ledakan Sosoknya bergerak maju dengan cepat, menuju ke arah Danau Lingyi. Segera, Danau Lingyi muncul di hadapannya. Danau Lingyi adalah sebuah danau yang sangat besar. Meski tidak sebesar danau air mengejutkan, luasnya kira-kira setengah negara kecil. Yang lebih penting lagi, Danau Lingyi sangat dalam. Bagian terdalamnya bisa mencapai hampir 4.000 kaki, yang sangat bersahabat dengan Raja Buaya yang sangat besar ini. Pada saat yang sama, air danau di Danau Lingyi mengandung banyak energi. Ada banyak biji khusus di dalamnya, dan banyak tanaman aneh tumbuh. Mereka saling melengkapi. Mereka pernah digunakan sebagai harta surga dan bumi untuk memurnikan ramuan oleh sekte tersebut. Itu adalah tempat tinggal Raja Buaya yang sangat nyaman. Segera, Wang Yangceng tiba di atas Danau Lingyi. Dia mencoba menahan auranya sebanyak mungkin, tapi sejujurnya, dia tidak pandai dalam hal itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru surgawi dengan atribut yang semuanya meningkat pesat. Pengekangan sama sekali tidak sesuai dengan konsepsi artistiknya. Ini juga merupakan masalah terbesar di mana Wang Yangceng tidak cocok untuk melakukan ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menahan diri, kecuali monster aneh peringkat 9 dari klan Buaya Raja semuanya tidak sadarkan diri, mustahil untuk tidak merasakannya. Benar saja, saat Wang Yangceng muncul di atas Danau Lingyi, Raja Buaya peringkat 9 yang kebetulan sedang beristirahat di air danau ke arah ini merasakannya. Raja Buaya di danau tiba-tiba mengangkat kepalanya. Seketika itu juga air danau meledak. Sinar petir besar dengan diameter lebih dari 4.000 kaki langsung meledak dan langsung menuju ke langit. Ketika Wang Yangceng melihat seseorang mengambil inisiatif menyerangnya, matanya langsung berbinar. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Sejujurnya, jika bukan karena misinya, dia sangat ingin bergegas ke danau dan bertarung hebat dengan Raja Buaya. Sebelumnya, ketika dia pergi ke wilayah Laut Selatan Ekstrim, dia tidak melawan banyak binatang aneh peringkat 9. Dia terluka para oleh singa api dan hampir mati. Sekarang setelah dia bertemu dengan binatang aneh dari wilayah Laut Selatan Ekstrim, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Namun, selain kegembiraan, Wang Yangceng masih tahu apa yang lebih penting. Dia di sini untuk menanyakan informasi. Otonomi tidak bisa menyembunyikan auranya. Agar tidak membuat musuh waspada, dia bersiap menunjukkan kelemahan kepada Raja Buaya tersebut. Dia ingin membiarkan Raja Buaya ini berpikir bahwa dia lemah dan bukan tandingan mereka. Dia hanyalah guru surgawi tingkat 9 yang lemah yang secara tidak sengaja menerobos masuk. Jika dia menunjukkan terlalu banyak kekuatan, akan merepotkan jika klan Raja Buaya memanggil pasukan binatang aneh untuk membantu. Oleh karena itu, Wang Yangceng tidak melawan. Dia bahkan tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia langsung mengelak dan dengan sengaja mengacaukan auranya, seolah dia sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Raja Buaya secara alami merasakan perubahan auranya. Bagaimana mungkin manusia yang masuk ke wilayahnya bisa tetap hidup. Ia segera keluar dari danau dan mengejar Wang Yangceng. Sejujurnya, Wang Yangceng tidak menyangka Buaya akan mengejarnya keluar dari danau. Memang benar, tubuh Raja Buaya sangat besar. Panjangnya lebih dari 3.000 kaki. Itu sangat besar sehingga bisa menutupi langit dan matahari, membuat tanah di bawahnya menjadi gelap. Sungguh aneh bagi Raja Buaya sebesar itu untuk terbang setinggi Wang Yangceng. Di depan Raja Buaya, Wang Yangceng sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Namun, meski perbedaan ukurannya seperti langit dan bumi, Wang Yangceng tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia kesal. Dilihat dari auranya, dia yakin meskipun binatang aneh itu kuat, dia bukanlah tandingannya. Dia benar-benar ingin kembali dan memberi pelajaran pada binatang aneh ini, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk menelan amarahnya dan menelan amarahnya. Hasilnya, kecepatan Wang Yangceng meningkat lagi. Sebagai atribut yang, dia dapat menggunakan atribut api dan angin untuk meningkatkan kecepatannya. Selain itu, Raja Buaya bukanlah binatang yang bisa terbang, jadi kecepatan terbangnya lebih lambat dari manusia. Raja Buaya ditinggalkan oleh Wang Yangceng. Melihat ia tidak bisa mengejar manusia, Raja Buaya menjadi marah. Ia terus menyerang Wang Yangceng di udara, tapi Wang Yangceng menghindarinya satu per satu. Meskipun dia menghindari serangan tersebut, serangan besar-besaran Raja Buaya memperingatkan Raja Buaya Pangkat Sembilan di tempat lain. Buaya Raja Pangkat Sembilan, yang sedang beristirahat di danau, merasakan energinya dan bergegas keluar dari danau. Buaya Raja Pangkat Sembilan bergegas dari segala arah. Ketika mereka melihat manusia melarikan diri di udara, mereka langsung menyerang. Meski manusia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia bisa menghindari serangan itu setiap saat. Sepertinya dia adalah tipe orang yang tidak cukup kuat, tapi cukup cepat untuk melarikan diri. Segera, jumlah Buaya Raja Pangkat Sembilan yang mengejar Wang Yangceng telah melebihi lima. Kekuatan ini membuat Wang Yangceng merasakan banyak tekanan. Lima binatang eksotis peringkat sembilan, dan empat Raja Buaya berikut ini lebih kuat dari yang pertama. Meskipun dia seorang fanatik seni bela diri, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk menang. Dari berpura-pura melarikan diri di awal, dia harus melarikan diri secara nyata sekarang. Wang Yangceng meningkatkan kecepatannya lagi. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batas keadaan normalnya dan terbang dengan sekuat tenaga. Untungnya, meskipun Raja Buaya jauh lebih cepat dari buaya biasa, namun ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan manusia. Wang Yangceng tidak bisa melambat sedikitpun saat dia dikejar dari belakang dan terus-menerus diserang. Kalau tidak, dia akan terkepung. Akibatnya, dia terpaksa terbang ke depan, yang merupakan bagian terdalam dari Danau Spirit Yi. Faktanya, meskipun Raja Buaya ini tidak mengejarnya hingga ke tengah Danau Lingyi, dia pasti akan berinisiatif untuk pergi ke sana. Lagi pula, mustahil untuk benar-benar mengeksplorasi keberadaan Strain Beast Alliance di pinggiran. Dia harus mencapai pusat untuk memastikan semuanya. Kalau tidak, jika informasinya salah, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan bahaya ekstrim atau bahkan kehancuran total pasukan aliansi sekte. Sejak awal, Wang Yangceng telah memutuskan untuk memasuki pusat Danau Lingyi sebelum dia bisa pergi. Oleh karena itu, dia bertekad untuk terus maju meski mendapat tekanan dari begitu banyak Raja Buaya. Saat dia memasuki pusat Danau Lingyi, sudah ada tujuh Raja Buaya peringkat sembilan di belakangnya. Di tengah danau, airnya sangat tenang. Bahkan tidak ada riak, yang sangat kontras dengan tujuh Raja Buaya tingkat sembilan yang mengejar Wang Yangceng. Namun, mata Wang Yangceng sangat serius. Dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Meski terdapat gap kekuatan antara ketujuh Raja Buaya di belakangnya, dari arah kejaran mereka, setidaknya tidak ada perbedaan status. Mereka bergerak bersama. Ini berarti pemimpin klan Raja Buaya yang sebenarnya belum muncul. Kemungkinan besar dia berada di tengah danau. Seolah ingin membuktikan perkataan Wang Yangceng, saat Wang Yangceng berada 10 ribu kaki dari pusat, danau yang sangat tenang itu tiba-tiba meledak. Tubuh yang lebih besar dari semua Raja Buaya keluar dari danau. Tubuh besar hampir 40 ribu kaki langsung menuju ke langit. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Wang Yangceng yang sedang terbang. Itu benar. Menurut arah dan kecepatan pergerakan Wang Yangceng saat ini, dia pasti sedang berkonfrontasi dengan Raja Buaya yang bertubuh besar ini. Bahkan jika dia tidak ditelan oleh pihak lain, dia pasti akan bertabrakan. Saat itu, dia juga akan dikepung. Wang Yangceng tahu bahwa dia bukan tandingan 8 Raja Buaya peringkat 9. Belum lagi 8, Raja Buaya Raksasa yang tiba-tiba keluar ini memberinya banyak tekanan. Bahkan Wang Yangceng tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Raja Buaya ini. Kekuatan klan Raja Buaya, klan terendah di wilayah lautan selatan ekstrim, telah mencapai tingkat yang mengerikan. Hal ini membuat hati Wang Yangceng semakin berat. Ledakan. Untuk menghindari tabrakan, Wang Yangceng menaikkan ketinggiannya lagi. Dalam sekejap, dia berada lebih dari 10 ribu kaki di langit. Tidak ada awan di sini. Dia nyaris tidak melewati mulut besar Raja Buaya dan terbang kekejauhan. Hanya ada Raja Buaya Raksasa di tengahnya. Tampaknya informasi Ice Fire Alliance tidak salah. Ini memang wilayah klan Raja Buaya, dan bukan pemimpin pasukan koalisi binatang aneh. Jika tidak, jika kali ini bukan hanya dia, tetapi seluruh pasukan sekte, klan Raja Buaya akan berada dalam bahaya. Setelah penyelidikan, yang perlu dilakukan Wang Yangceng sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Menghadapi pengejaran besar dan serangan terus-menerus Raja Buaya ini, sangat sulit bagi Wang Yangceng untuk melarikan diri. Tidak ada jalan lain, untuk memastikan keselamatannya, Wang Yangceng harus mengungkap beberapa kartu asnya. Sebagai seorang guru surgawi dengan atribut yang, kekuatan ledakan Wang Yangceng adalah kekuatan terbesarnya. Wang Yangceng segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Dengan syarat auranya bocor sesedikit mungkin, dia meningkatkan kecepatannya lagi dan mencapai kondisi puncaknya. Ledakan. Kecepatan Wang Yangceng meledak seluruh tubuhnya dalam kondisi merah tua saat dia berlari ke depan. Menghadapi manusia yang berakselerasi lagi, delapan Raja Buaya di belakang jelas tercengang. Mereka tidak menyangka manusia ini bisa meningkatkan kecepatannya lagi di ujung jalan. Jika manusia melarikan diri dari wilayahnya, klan Raja Buaya ini akan sangat malu. Jadi, pemimpin klan Raja Buaya tiba-tiba berteriak keras. Ketujuh Raja Buaya di sekelilingnya gemetar. Kemudian, delapan tubuh Raja Buaya menyala dengan guntur dan kilat pada saat yang sama, menyerang Wang Yangceng bersama-sama. Ledakan. Cahaya guntur dan kilat menyapu seluruh langit seperti gelombang besar. Seolah-olah tirai guntur dan kilat terbentang di langit. Lebih dari seratus mil langit sepenuhnya tertutup oleh tirai guntur dan kilat. Serangan itu lebarnya lebih dari sepuluh ribu kaki dan tidak memiliki titik buta. Wang Yangceng tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun sayangnya, bahkan pemimpin klan Raja Buaya telah terlalu meremehkan kekuatan Wang Yangceng. Jika kekuatan Wang Yangceng benar-benar lemah dari aura yang dia tunjukkan, dia akan langsung dikalahkan dan terluka para oleh serangan efek area seperti itu. Tapi masalahnya adalah kekuatan dan kecepatan Wang Yangceng sama kuatnya. Dalam menghadapi serangan dengan efek area seperti itu, dia menciptakan pertahanan seratus kaki dan menghadapi gelombang guntur dan kilat secara langsung. Ledakan. Di bawah tabrakan, kekuatan pertahanan Wang Yangceng tidak meledak sepenuhnya. Sebaliknya, itu kuat. Di bawah tekanan gelombang besar, ia tersapu seperti rumah, melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat. Serangan ke-8 Raja Buaya menjadi bantuan terbesar bagi Wang Yangceng untuk membuka jarak. Namun, di bawah serangan yang begitu besar, bahkan jika 8 pemimpin klan Raja Buaya tidak saling menambah satu sama lain, hal itu masih menyebabkan banyak luka dalam pada Wang Yangceng. Melihat sudut mulut Wang Yangceng mulai berdarah, Wang Yangceng tidak peduli. Setelah dia terhanyut jauh dan dampaknya hampir hilang, dia terus berlari ke depan tanpa jeda. Saat melarikan diri, Wang Yangceng sekali lagi meningkatkan ketinggiannya hingga ketinggian 11 ribu kaki. Bahkan auranya tidak akan mudah terdeteksi oleh Raja Buaya di dalam danau. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari Danau Lingyi. 2510. Sore itu, berita kembalinya Wang Yangceng menyebar ke seluruh aliansi sekte. Semua master sekte dan master sekte segera pergi ke markas besar aliansi untuk rapat. Setelah melihat Wang Yangceng dengan mata kepala sendiri, mereka merasa lega. Apa kabarmu? Begitu mereka bertemu? Master sekte Moche dari sekte pemakan surga bertanya, Saudara Wang, apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Ini hanya cedera ringan. Wang Yangceng melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Nyatanya, operasinya tampak relatif lancar. Dia berhasil melarikan diri, tapi dia tahu betul betapa berbahayanya itu. Bahkan jika dia diganggu oleh salah satu serangan dan mencoba melarikan diri, dia akan mati di sana dan tidak pernah kembali. Bagaimana dengan Danau Lingyi? Master sekte Huang Ding dari sekte bumi juga bertanya, bagaimana situasinya. Memang benar, seperti yang dikatakan ketua aliansi Liu, klan Raja Buaya ditempatkan di sini. Wang Yangceng berkata, Ketika saya terbang di atas Danau Lingyi, saya hanya merasakan aura klan Raja Buaya. Saya tidak merasakan klan lain. Kemungkinan hanya klan Raja Buaya yang sangat tinggi. Kemungkinan aneh koalisi bis sangat rendah. Mendengar kata-kata Wang Yangceng, semua orang diam-diam menghela nafas lega, tapi sejujurnya, mereka masih khawatir. Apapun yang terjadi, itu bukanlah kepastian 100%. Selama masih ada sedikit ketidakpastian, itu akan sangat mengkhawatirkan. Akankah kita memperingatkan musuh kali ini dan mengizinkan klan Raja Buaya mengundang koalisi binatang aneh? Saat kita mengambil tindakan, situasinya akan berubah total. Seseorang bertanya. Hati semua orang tenggelam ketika mendengar ini. Memang benar, ini juga sebuah kemungkinan. Awalnya, koalisi binatang aneh sedang mencari jejak sekte di seluruh benua. Sekarang guru surgawi tingkat 9 tiba-tiba terbang di atas kepala klan Raja Buaya. Setelah klan Raja Buaya memberitahu klan lain, kemungkinan besar mereka akan membentuk koalisi untuk menunggu mangsa. Namun, jika mereka berpikir demikian, operasi ini akan menemui jalan buntu. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menyempurnakannya. Mereka hanya bisa berbuat apa-apa. Setelah hening beberapa saat, Wang Yang Cheng tiba-tiba menoleh untuk melihat Liu Yi, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Tuan Aliansi Liu, saya ingin mendengar pendapat Anda. Semua orang mendengar ini dan memandang Liu Yi. Semua orang sudah tahu tentang kebijaksanaan Liu Yi. Selain itu, informasi ini disediakan oleh Ice Fire Alliance. Pendapat Liu Yi memang layak untuk dijadikan referensi. Pendapat saya adalah kita bisa mengambil tindakan. Liu Yi memandang semua orang dan berkata dengan serius, Menurut pendapat saya, kemungkinan klan Raja Buaya mengundang koalisi binatang aneh sangat rendah. Aliansi binatang menakjubkan bukanlah salah satu sekte kami. Semua sekte adalah manusia, tetapi mereka tidak berasal dari ras yang sama, jadi pasti ada penghalang di antara mereka. Sebagai ras yang mandiri, klan Raja Buaya tidak akan dengan mudah membiarkan pihak luar ikut campur dalam urusan mereka. Seperti kata pepatah, lebih mudah mengundang para dewa daripada mengusir mereka. Begitu pasukan dari berbagai ras diundang ke Danau Roh Yi, tidak dapat dihindari bahwa beberapa ras akan menyukai atau bahkan menduduki mereka. Terlebih lagi, klan Raja Buaya adalah ras terlemah di wilayah laut paling selatan. Mengundang ras lain di wilayah laut paling selatan ibarat mengirim domba ke sarang harimau. Liu Yi berkata, itu hanya manusia yang terbang melintasi langit. Klan Raja Buaya tidak cukup membayar harga sebesar itu. Bahkan jika dia meminta bantuan dari binatang aneh, itu bukanlah ras dari lautan paling selatan. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Memang itulah yang terjadi. Beberapa orang juga telah memikirkan hal ini sebelumnya. Klan Raja Buaya hanya memiliki satu wilayah sumber daya, dan Danau Lingyi sangat cocok untuk mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain datang begitu saja. Namun, Liu Yi berbicara lagi setelah jeda, tentu saja, ini hanya pendapat pribadi saya. Ini mungkin tidak benar. Ini hanya untuk referensi semua orang. Setiap orang perlu berdiskusi dan memutuskan bagaimana harus bertindak. Mendengar kata-kata Liu Yi, semua orang tahu di dalam hati bahwa Liu Yi takut jika terjadi kesalahan, aliansi APS akan disalahkan. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan kali ini, itu pasti bukan masalah sepele. Begitu terjadi kesalahan, seluruh aliansi sekte akan hancur. Bahkan sekte mungkin akan menjadi masa lalu. Karena tindakan ini, semua master sekte dan master sekte mendiskusikannya di sini untuk waktu yang lama. Setelah kepergian sekte APY, hanya tersisa 30 sekte. Bersama dengan Ice Fire Alliance, tindakan ini terkait dengan nasib semua orang. Mereka berdiskusi dari sore hingga malam hari. Semua orang masih belum sampai pada kesimpulan yang pasti, tetapi mereka kembali ke sekte mereka dan terus berdiskusi dengan orang-orang di dalam sekte tersebut. Baru pada malam hari berikutnya semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte tiba, termasuk Liu Yi. Tidak realistis membicarakan masalah ini. Saya menyarankan agar kita memilih seperti sebelumnya. Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling ke arah kerumunan. Tapi ini bukan perkara sepele. Tidak bisa seperti dulu, minoritas akan tunduk pada mayoritas asal mayoritas lolos. Kali ini harus disetujui lebih dari 2 per 3 rakyat. Artinya, minimal 21 orang harus setuju. Semua orang saling memandang ketika mendengar ini. Pada akhirnya, mereka menganggup tanpa keberatan. Tidak ada yang mengajukan keberatan. Karena semua orang tidak keberatan, angkat tanganmu, kata Huang Ding dengan suara yang dalam. Setelah berbicara, tidak ada yang mengangkat tangan untuk beberapa saat, dan tetap sama selama beberapa tarikan nafas. Liu Yi juga sama. Bahkan jika dia berpikir dalam hatinya bahwa mereka dapat mengambil tindakan kali ini, dia tidak akan pernah menjadi orang pertama yang mengangkat tangannya. Karena tidak ada yang mengangkat tangan, seluruh lingkungan tampak sangat menyedihkan dan kosong, bahkan mereka yang menganjurkan penyerangan sebelumnya. Setelah sepuluh nafas hening, tepat ketika Huang Ding tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan hendak mengumumkan hasilnya, seseorang tiba-tiba mengangkat tangannya. Tubuh semua orang gemetar, dan mereka segera menoleh. Orang yang mengangkat tangannya tidak lain adalah maniak seni bela diri, Wang Yang Cheng. Semua orang terkejut. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak terlalu terkejut. Wang Yang Cheng sangat suka berperang, sesuai harapan mereka bahwa dia akan mengangkat tangannya. Namun, kali ini, dia tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi keputusan seluruh sekte jadi semua orang sedikit terkejut. Setelah Wang Yang Cheng mengangkat tangannya, matanya melihat sekeliling, tetapi dia tidak memberikan tekanan apapun kepada siapapun, bahkan sekutunya. Keputusan operasi ini ada di tangannya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Kam. Setidaknya 21 orang harus setuju untuk lulus. Hanya Wang Yang Cheng yang jelas tidak bisa, dan dia tampak sangat kesepian. Faktanya, 31 orang yang hadir terbagi menjadi faksi pro-perang dan faksi konservatif. Pendapat dari faksi konservatif adalah karena mereka telah memutuskan untuk menunggu Luan menjadi guru surgawi level 9 sebelum melakukan serangan balik, tidak perlu menimbulkan masalah sebelum itu. Kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia, atau bahkan menyebabkan semua sekte hancur. Di sisi lain, faksi pro-perang percaya bahwa mereka tidak bisa mengandalkan Luan dalam segala hal. Bahkan jika Luan menjadi guru surgawi level 9, mustahil baginya untuk menandingi banyak monster level 9 pada tahap awal. Karena guru surgawi tingkat 9 benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang namanya tahap awal, tengah, akhir, atau puncak. Perbedaan kekuatannya akan sangat besar, sama seperti Wang Yang Cheng yang bisa melukai absolut liang secara serius hanya dengan satu pukulan. Sekte harus memainkan perannya. Jika mereka bahkan tidak berani menghadapi suku Raja Buaya yang terlemah, maka tidak ada bedanya dengan mengandalkan Luan untuk melawan seluruh aliansi binatang sendirian. Semua orang memandang Wang Yang Cheng, lalu satu sama lain. Setelah beberapa napas lagi, tidak ada yang mengangkat tangan. Bahkan Master Sekte Pemakan Surga Moche, yang memiliki hubungan baik dengan Wang Yang Cheng, juga sama. Tepat ketika semua orang mengira masalahnya sudah selesai dan tidak ada yang akan mengangkat tangan lagi, seseorang tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan kali ini, orang yang mengangkat tangannya benar-benar mengejutkan semua orang, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah Master Sekte Bumi, Huang Ding. Wajah semua orang sangat terkejut. Tidak ada yang pernah mengira bahwa Huang Ding lah yang mengangkat tangannya. Bahkan Wang Yang Cheng memandang Huang Ding dengan kaget. Kita harus tahu bahwa Huang Ding selalu berada di tengah-tengah diskusi, menimbulkan masalah di kedua sisi. Ini juga merupakan gaya biasa Huang Ding. Ambisi Huang Ding adalah menjadi pemimpin Sekte. Bahkan jika dia tidak menghancurkan semua Sekte, dia ingin Sekte Bumi menjadi pemimpin semua Sekte, atau bahkan pemimpin Sekte. Tapi yang tidak diharapkan siapapun adalah justru karena alasan inilah Huang Ding mengangkat tangannya. Dia bukanlah seseorang yang hanya punya ambisi dan tidak mau membayar harganya, dia juga bukan seseorang yang hanya punya ambisi dan tidak mau memikul tanggung jawab. Meski ambisinya memang agak terlalu besar, dan biasanya dia terlalu pandai berpura-pura menjadi kakak, dia rela terus berpura-pura meski di saat kritis. Sekte Bumi Ku bersedia mengambil risiko ini. Huang Ding memandang semua orang dan berkata dengan serius, tidak peduli kapan, Sekte Bumi akan maju dan mundur bersama Sekte lain dan bahkan umat manusia. Semua orang saling memandang dan mengerutkan kening. Sejujurnya, bahkan Sekte Bumi, yang selalu damai dan stabil, berani mengambil risiko, tetapi mereka tidak berani angkat tangan. Hal ini membuat semua orang merasa tidak nyaman di hati mereka. Hampir semua orang yang hadir membicarakan Huang Ding secara pribadi. Tentu saja, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan, tetapi sekarang, wajah mereka terbakar kesakitan. Dan tiga napas setelah Huang Ding mengangkat tangannya, orang lain mengangkat tangannya. Master Sekte Pemakan Surga, Moche Melihat Moche akhirnya mengangkat tangannya, Wang Yang Cheng tersenyum dan berkata, Saudara Mo, saya sudah lama menunggumu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!